Mustika gaib jilid 7. Begitu ia tiba di pintu goa, Kang Hao terus duduk di pinggir tebing, kakinya terjuntai ke bawah, sedang sepasang matanya melotot memandang sinar matahari yang baru saja mencorot keluar. Dalam pandangan Matu Kang Hao, matahari pagi itu tampak memerah, ia dapat menyaksikan bagaimana bundaran matahari pagi itu perlahan-lahan menggelusur naik dari balik bumi kian lama sinar merah itu berubah putih memerah, membentur kedua biji matanya. Terasa kedua biji matanya mulai kabur, dan dari kelopak Matu, tadi mengalir air Matu mengucur ke kedua pipinya. Kang Hao terus berusaha bertahan, agar sepasang matanya bisa terus memandang matahari itu. Tapi begitu matanya sudah banyak mengucurkan air Matu, ia tak tahan lagi, cepat memejamkan kedua matanya. Guna melenyapkan rasa tidak enak akibat mengucurkan air Matu, tadi, dan pantulan matahari yang menyerang kedua biji matanya. Anak Tolol seluruh Sang Guru dari dalam goa wa. Kau memejamkan mata. Huh sinar matahari begitu saja kau tak bisa lawan. Nah kau jalan kemari. Tanda petik. Mendengar suara gurunya, Kang Hao heran, bagaimana guru ini mengetahui kalau ia sudah memeramkan sepasang matanya, bukankah Sang Guru berada di belakang dirinya? Juga goa bagian belakang itu, dipisahkan sebuah dinding batu, dari dalam sana Sang Guru tentunya tak dapat melihat apa yang terjadi di UAR, tapi bagaimana haji itu bisa berkata tepat. Maka begitu ia mendengar suaranya, ia tak berani berlaku ayal, segera ia bangun berdiri membalik badan memasuki goa wa. Tapi matanya masih tetap dipejamkan. Berjalan tiga langkah, barulah Kang Hao membuka sepasang matanya, begitu Sang Mete melotot melek, ia kaget tidak kepalang karena pandangannya menjadi gelap, di sana ia tidak dapat melihat apapun. Semuanya gelap gulita. HMMM. Ayo jalan. Buka matamu lebar-lebar. Jalan. Jangan sampai timbul jengkelku. Huh akan kukorek biji matu, tak berguna itu. Meskipun matanya belum bisa melihat akibat memandang sinar matahari tadi, Kang Hao terus melangkah maju, berulang kali ia hampir jatuh membentur tembok goa wa. Akhirnya sambil merayap dengan tangannya, ia memasuki kamar Sang Guru. Berhenti perintah Sang Guru. Guru. Ini bagaimana teriak Kang Hao mataku gelap. Tak bisa melihat. Apa aku buta? Anak Tolol bentak Sang Guru. Kau tenangkan pikiranmu. Tak lama matamu itu kembali normal. Mendengar perkataan gurunya itu hati Kang Hao sedikit lega, ia berdiri, memusatkan pikirannya, agar Sang Maitu kembali bisa melihat sebagaimana biasa. Berulang kali ia memejamkan sepasang matanya, dan akhirnya ia kembali bisa melihat sinar keremangan di dalam goa itu, yang kian lama kian jelas juga. HMM. Kau sudah memenuhi syarat untuk mendapat latihan. Aku akan membuka jalan darah di tubuhmu. Mendapat perintah itu, Kang Hao segera menggeletak rebah di atas lantai di bawah pembaringan burunya. Sinar matahari menyorot masuk ke dalam goa menerangi keadaan kedua manusia tua dan muda. Si tua sedang menggembleng si muda. Si muda menerima gemblengan itu, tanpa ia sendiri mengerti apa maunya si tua bangka. Begitu melihat Seng murid telah rebah di bawah pembaringan, Kong San Bat Oke lompat turun dari atas pembaringan. Ia langsung lompat ke atas sepasang kaki Seng murid yang membujur, kakinya menginjak kedua tulang kering kaki Kang Hao. Sambil rebah, Kang Hao memperhatikan tingkah laku Seng guru yang mulai menginjak kedua kakinya. Ia heran, latihan macam apa lagi yang akan dikerjakan oleh gurunya ini dengan berbuat demikian? Jalan darah apa yang mesti dibuka Kong San Bat Oke yang telah berada di atas sepasang kaki Kang Hao, mulai bergerak berjalan naik ke atas paha, lalu naik lagi ke perut dada sampai pada tulang pundaknya. Kang Hao meringis menahan bobot berat Seng guru yang menginjak-injak dirinya lebih-lebih dari kedua tapa kaki Seng guru terasa getaran-getaran yang seperti menusuk-nusuk lubang pori-pori pada kulitnya membuat hati si pemuda tambah gelisah. Sementara itu Seng guru masih terus jalan mudar-mandir menginjak badannya. Dan mendadak saja Seng guru berkata, atur jalan napasmu. Pusatkan seluruh pikiran kepada satu tujuan. Mendengar perintah itu, Kang Hao mengerti, Seng guru menyuruhnya memusatkan pikiran. Maka otaknya segera dikosongkan dari segala macam ingatan. Semua ingatannya ditujukan pada Tuhan yang asa, dadanya mulai turun naik mengatur pernapasan. Kong San Bat Oke menyaksikan Seng murid telah melakukan mengatur jalan napasnya mempercepat gerak menginjak-injak badan Seng murid, tambah lama kian cepat dan tambah aneh ia mulai bergerak melompat-lompat di atas sekujur badan Kang Hao. Kang Hao telah memusatkan pikirannya pada Tuhan yang menghasa dan mengatur pernapasannya, seakan ia tidak merasakah bagaimana dirinya diinjak-injak sambil berlompatan oleh Seng guru. Tapi keadaan itu tidak berlangsung lama, karena meskipun bagaimana kuatnya pikiran seorang muda seperti ia, tidak sanggup menahan rasa sakit yang ditimbulkan dari gerak lompat-lompatannya Seng guru, lebih-lebih getaran-getaran yang keluar dari sepasang tapa kaki gurunya seperti menekan, menusuk dan menyedot itu seakan melumarkan daging dan tulang tubuhnya. Cepat ia membuka matanya, mulutnya mengeluarkan suara keluhan. Seng guru yang mendengar kalau si murid sudah tak sanggup menahan injakan lompatan itu ia lalu lompat ke atas pembaringan dan kembali duduk bersilah. Bangun katanya kemudian. Dengan lemah Kang Hao bangkit berdiri, ia masih merasakan bagaimana sakitnya seluruh tulang yang diinjak lompat-lompatan oleh Seng guru. Lebih-lebih keadaan perutnya, perut itu terasa mulas, hampir saja ia tak kuat berdiri. HMMM. Itulah Kero membuka jalan darah buntu menurut ajaran Bagdad. Beda dengan Kero yang biasa dilakukan oleh jago-jago tua rimba persilatan dari negeri kita. Tapi faedahnya sama. Dengan Kero menginjak-injak tubuhmu, maka saluran tenaga murni dapat mengalir ke dalam jalan darahmu melalui tapak kakiku. Selanjutnya kau masih harus melakukan latihan itu. Terlentang dan pengkurap. Nah sekarang kau makanlah. Hari hampir waktunya duhur. Bap 16. Tanpa dirasa sebulan sudah dilalui, Kang Hao masih berdiam dalam goa Hoa Ietong menerima gemblengan dari Seng guru aneh untuk menciptakan ilmu karakter. Keadaan Kang Hao waktu ini sudah berbeda ketika ia baru saja mendiami goa Hoa. Matanya sudah dapat melawan sinarnya matahari sampai satu hari penuh. Begitupun badannya telah sanggup menerima injakan-injakan kaki Seng guru, sampai pada jari-jari tangannya. Di samping mendapat gemblengan latihan tadi, Kong San Bat Oke juga memberikan Seng murid pelajaran agama Buddha. Semula Kang Hao sedikit kaget, mendengar Seng guru ingin mengajarkan agama Buddha padanya, tapi setelah ia mendengarkan penjelasan Seng guru, maka ia tidak bisa menolak kehendak gurunya, dan waktu sifat gurunya sudah berubah lunak, tidak seperti ketika pertama kali ia melakukan latihan, gurunya tampak begitu bengis. Dua ajaran agama kau pahami kata Kong San Bat Oke, itu tidak ada salahnya. Karena dari inti sari kedua agama itu banyak manfaat untuk diri kita, untuk selanjutnya terserah pada pribadimu. Yang mana kau akan kau anut. Karena semua agama itu baik. Mengajarkan kita bagaimana supaya tahu tata susila. Menjauhkan yang buruk melakukan yang baik. Tujuannya sama satu. Seperti kita hendak ke kota raja kau boleh ambil jalan dari selatan, lalu ke timur utara toh akhirnya juga bisa sampai, atau ambil jalan ke utara dulu baru ke timur atau langsung dari puncak gunung ini menuju ke sana. Ketika Seng guru berkata seperti itu, Kang Hao duduk, bersilah di depan gurunya. Ia mengangguk-angguk kepala. Selanjutnya aku tidak akan menurunkan ilmu silat. Kau boleh gunakan ilmu silat yang kau pelajari dari gurumu Beng Cie Sian Seng. Tapi itu juga ku kira sudah tidak perlu lagi untukmu, karena dengan mengerahkan kekuatan karakter. Kau bisa merobohkan orang tanpa menggerakan tangan atau kaki. Nanti kau akan tahu sendiri bagaimana bekerjanya ilmu itu kalau kau sudah selesai mempelajarinya. Nah, mulai besok pagi, kau harus melakukan tapa mati geni? Mendengar keterangan gurunya sampai di situ, Kang Hao, memandang wajah Seng guru katanya, mati geni. Tapa apa itu? Apakah seperti semadi yang dilakukan oleh para lama dan tosu? Kong San Bat Oki tersenyum mendengar pertanyaan Seng Murid, lalu katanya, tapa mati geni memang hampir sama dengan tapa semadi yang dilakukan oleh para tosu dan lama dari golongan Buddha. Juga tidak beda dengan ilmu-ilmu semadi dalam mengatur peredaran jalan darah menciptakan tenaga Kie Keng. Ilmu ini ku dapatkan dari negeri Baghdad, dan akan ku coba menerapkan ke dalam dirimu, maka selama sebulan ini aku mengembeleng dirimu dengan bengis. Kau tahu maksudku? Guru, apa maksudnya tapa mati geni itu? Tanya Kang H O O. H M M. Sudah ku katakan, tapa mati geni hampir seruaka dengan ilmu semadi. Melenyapkan hawa marah menarik kekuatan dari pengaruh alam sekitar yang melingkungi diri kita. Mati geni itu adalah upaya mematikan pengaruh we, api, yang terdapat dalam lima unsur zat ngero heng pada diri kita yang terdiri dari zat kim, bok, suwi, we dan tau, emas, kayu, air, api, tanah, dalam ilmu batin pelajarannya bangsa negeri Baghdad, semadi itu disebut mati geni, artinya mematikan pengaruh api yang terdapat pada diri manusia. Karena api itulah unsur kehidupan setan. Sedang manusia menurut ajaran agama mereka terbuat dari tanah. Hingga kalau unsur api itu yang ada dalam diri manusia akibat pengaruh perkembangan alam sekitarnya, sudah bisa padam. Maka barulah orang bisa mengerahkan kekuatan batin yang bersumber dari kemurnian jiwa dan kekuatan itulah merupakan ilmu kekuatan karakter yang sangat ajaib. Tanda petik. Guru, mengapa tidak sekalian melatih melenyapkan unsur limazat itu? Mana bisa kata sang guru di atas pembaringan kayu? Kalau kita mencoba menghilangkan pengaruh kelimazat itu pada diri kita berarti kita ini sudah tidak bernapas lagi. Kita mati. HMMM. Keng H.O.O. Manggut bersilah di bawah pembaringan sang guru. Berapa lama dan bagaimana melakukan tapa itu? Untuk tahap pertama tiga hari tiga malam. Jawab Kong San Bat. Oke. Selama kau melakukan tapa mati geleni, kau tidak boleh memakan sedikit makanan pun, bahkan setetes air pun tidak boleh masuk ke dalam tenggorokanmu. Kau mesti duduk bersilah, membaca doa-doa yang akan kuajarkan padamu. Keng H.O.O. masih duduk terus di bawah pembaringan sang guru, badannya sudah tak mengenakan pakaian, tampak ototnya kekar, berisi, sedang celananya sudah banyak robek-robek. Ia belum sempat untuk tukar pakaian. Meskipun ia duduk mendengarkan dengan penuh perhatian segala ucapan sang guru tapi hatinya penuh tanda tanya. Puasa tiga hari tiga malam tanpa makan minum. Dan ini guru bagaimana selama sebulan lebih belum pernah aku lihat ia minum atau makan sedikitpun, apa ia ini sedang melakukan tapa mati geleni? Huh, kalau aku disuruh melakukan tapa sekian lama, bisa-bisa aku mati lemas. Tanda petik. Tanpa dirasa hari pun merayap semakin malam angin gunung yang terus berhembus masuk ke dalam goa dinginnya sudah tak dirasa Keng H.O.O. Ia sudah biasa dengan keadaan di atas puncak gunung itu. Hari berikutnya adalah hari di mana Keng H.O.O. mesti duduk bersilah menjalankan tapa mati geleni selama tiga hari guna melenyapkan pengaruh zat api yang mengandung sifat-sifat setan. Dengan tekun Keng H.O.O. menjalankan tapa itu, ia juga tidak lupa membaca doa dan amalan-amalan yang diberikan oleh gurunya. Ternyata doa itu terdiri dari dua unsur inti dua macam agama. Dalam tiga hari itu, benar-benar Keng H.O.O. sedang digembeleng, menjadi manusia sakti mandera guna. Kalau Keng H.O.O. duduk bersilah di atas lantai goa itu menghadap barat, melakukan tapa mati geleni, maka Kong San Bat Oke, ia juga duduk bersilah memeramkan sepasang matanya. Tidak bergerak dari atas pembaringan kayunya. Kedua manusia itu masing-masing melakukan pertapaan. Meskipun angin gunung berhembusan termemasuki lubang goa, tapi keadaan itu tidak dapat mengganggu jalan tapa mereka. Empat hari kemudian, Seng Surya baru saja memancarkan sinarnya. Keadaan di atas puncak gunung sunyi sepita seekor burung pun terdengar berbunyi atau terbang. Itulah dikarenakan ketinggiannya puncak gunung dan hawanya yang begitu dingin. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk goa, mementur wajah Kong San Bat Oke yang duduk di atas pembaringan kayunya, di bawah sana duduk bersilah Keng H.O.O. dengan tekunnya. Begitu sinar surya membentur wajah tua Kong San Bat Oke, sepasang matahari orang tua itu terbuka, bibirnya tersenyum memandang ke bawah pembaringan di mana Seng Murid masih duduk bersilah. Sambil tersenyum Kong San Bat Oke mengetuk kening Keng H.O.O. dengan seruling peraknya. Pletuk! Tanda seru! Begitu keningnya diketuk batang suling, Keng H.O.O. kaget, ia membuka sepasang matanya, kemudian mengkerutkan kening memandang Seng Guru yang duduk bersilah di depannya di atas pembaringan kayu. Cukup sudah tiga hari, kata Kong San Bat Oke, kau telah berhasil melakukan tapamati geni. Tanda petik! Guru, kata Keng H.O.O. suaranya begitu lemah seperti tak bertenaga. Apa sudah cukup tiga hari? Seng Guru menganggukan kepala, lalu katanya, kau jangan bergerak sembarangan, selama tiga hari kau terus duduk bersilah. Kau harus mengatur jalan darahmu, dan dengarkan kata-kataku, kau harus ikuti petunjukku bagaimana kau memulai menggerakkan badan. Dengan memasang kuping panjang-panjang, Keng H.O.O. mendengarkan patah demi patah ucapan Seng Guru. Sementara Seng Guru sudah berkata lagi, sekarang, kau gerakan kepalamu ke kiri lalu kanan, ulangi sampai tujuh kali. Kemudian setelah itu gerakan kepala itu ke atas ke bawah, juga tujuh kali, lalu badanmu miringkan ke depan dan ke belakang, kemudian ke samping kiri dan kanan, lalu perlahan-lahan putar badanmu itu ke kiri kanan. Semua itu mesti dilakukan tujuh kali. Mendengar perintah Seng Guru Keng H.O.O. menggerakan badannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk gurunya. Setelah melakukan gerakan tadi seluruhnya, Seng Guru berkata lagi, Sekarang sambil bersilah angkat badanmu perlahan-lahan, kemudian duduk kembali, Keng H.O.O. mengerjakan perbuatan itu sampai tujuh kali. Nah, kaki kananmu gerakan ke depan. Kata Kong San Bat, oke. Seterusnya Keng H.O.O. mengikuti semua apa petunjuk Seng Guru. Akhirnya kaki kirinya juga mesti digerakan, kemudian ia mesti rebah terlentang, lalu bergulingan di atas lantai batu. Setelah selesai bergerak begitu menuruti petunjuk Seng Guru, ia rebah di lantai menunggu perintah lebih lanjut. Selesai. Semua berjalan baik. Bangunlah seru Kong San Bat Oke dengan berakhirnya latihan ini, makakah sudah bisa melatih tahap berikutnya, melakukan beberapa kali lagi tapa yang memakan waktu lebih panjang. Sementara itu, Keng H.O.O. sudah duduk bersilah di depan gurunya, terus mendengarkan perkataan Seng Guru. Setelah mengetahui si murid sudah duduk di depannya, Seng Guru memerintahkan Keng H.O.O. untuk memakan sebiji buah yang mengandung banyak air. Sejak hari itu kembali Keng H.O.O. menerima didikan latihan ilmu karakter, di samping ia juga mendapatkan pelajaran agama Buddha, dan memperdalam pelajaran agama Islamnya, kedua agama itu dihubung. Hubungkannya satu dengan lain, dicari-carinya perbedaan dan persamaan, kemudian barulah ia mengerti apa maksud Seng Guru memerintahkan ia mempelajari agama Buddha. Haji Kongsan Bat-Oke juga tidak lupa mengajarkan Keng H.O.O. bagaimana Kera meniup suling perak dari Bagdad. Tanpa dirasa, dua tahun telah dilewatinya. Selama dua tahun itu ia melatih diri di bawah Kongsan Bat-Oke, entah sudah berapa puluh kali ia mendengar tentang kekuatan ilmu karakter itu, tapi selama itu ia belum pernah mencoba sampai di mana pengaruh kekuatan ilmu itu. Karena selama itu ia belum pernah mencoba ilmunya. Suatu pagi, di kalabayangan Seng Surya memancar di selap puncak gunung, menerangi jagad raya, di dalam goa Kongsan Bat-Oke terdengar berkata, ingat kekuatan karakter yang ada pada dirimu saat ini sangat luar biasa, kau jangan sembarang menggerakkan tangan atau kaki. Itu semua bisa menyebabkan orang menjadi celaka. Guru, jangan bicara dulu kata Haji Kongsan Bat-Oke, dengar baik-baik, kekuatan karakter itu akan segera muncul melindungi dirimu, bila kau menghadapi orang yang menyerang dan betul-betul ingin mencelakai dirimu, hawa amarah lawan itulah yang akan mencelakai dirinya sendiri. Begitu kemarahan mereka memuncak, begitu pula besarnya bahaya yang akan mereka dapatkan. Tanda petik. Keng Hao tidak berani memotong ucapan Sang Guru, ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Sekarang kau lihat kata Haji Kongsan Bat-Oke, aku akan menunjukkan beberapa gerak tangan yang bisa mencelakai orang. Tanda petik. Setelah berkata begitu, kedua tapak tangan Kongsan Bat-Oke dirangkapkan ke depan dada kemudian diangkat naik ke atas sampai berada di atas kepalanya. Keng Hao memperhatikan gerakan Sang Guru dengan rasa heran. Sementara itu rangkapan kedua tangan Sang Guru yang telah berada di atas kepala disentakan ke bawah mengembang ke kiri dan kanan. Gerakan itu tidak bedanya seperti gerak jurus Garuda membentangkan sayap. Garuda membentangkan sayap. Kata Keng Hao dalam hatinya. Setelah melakukan gerakan demikian Haji Kongsan Bat-Oke bertanya, apakah kau bisa melakukan gerakan itu? Tentu saja Keng Hao bisa, karena gerakan itu sangat mudah, dan hampir serwaka dengan gerak jurus ilmu silat yang pernah ia pelajari dari gurunya Beng Cie Sian Seng. Maka jawabnya singkat, bisa. Tanda petik. Mudah, memang sangat mudah. Kata Kongsan Bat-Oke, tapi akibatnya sangat mengenaskan bagi lawan. Kau jangan sekali-kali melakukan gerakan seperti itu. Kalau tidak terpaksa. Mendengar ucapan Sang Guru sampai di situ, Keng Hao melompongkan mulutnya tidak mengerti, mengapa gerakan begitu saja bisa mencelakai lawan. Kau bingung bukan tanya Sang Guru yang mengetahui isi hati muridnya. Keng Hao menundukkan kepala. Lihat aku kata Kongsan Bat-Oke, kau mesti tahu, setiap gerakan anggota badanmu bisa mengeluarkan. Kekuatan karakter dan gerakan tadi, bila kau lakukan terhadap lawan yang menyeramu, maka badan lawan itu akan terkoyak menjadi dua, robek terpisah dari kaki terus sampai ke batang leher. Tanda petik. Dengan duduk bersilah menghadap Sang Guru, Keng Hao mendengar keterangan itu, meskipun dalam hatinya masih diliputi tanda tanya tentang kebenaran kata-kata gurunya dan kekuatan karakter itu. Tapi ia tidak berani banyak bicara, terus ia mendengarkan dan menunggu sampai Sang Guru mengakhiri ucapannya. Nah, berkata lagi Haji Kongsan Bat-Oke. Dalam rimba persilatan, terdapat ilmu totop jalan darah untuk membuat lawan roboh tidak berkutik. Dan dalam ilmu karakter terdapat satu gerak mengunci, bila kau menggerakkan tanganmu terhadap lawan yang menyerang, lawan itu akan roboh terkunci tidak dapat bergerak sebelum kau membuka kunci ini. Ilmu totop jalan darah dan ilmu kunci karakter hampir sama, hanya berbeda dalam gerakan dan penggunaan. Dalam ilmu totop orang bisa menggunakan totokan terhadap orang, meskipun orang itu tidak salah dosa. Tapi dalam ilmu kunci karakter kau tidak bisa menggunakan ilmu itu kalau orang itu tidak menyerang dirimu. Disinilah keindahan seni bela diri karakter. Cocok dengan ajaran agama. Sekarang kau lihat. Tanda petik. Setelah berkata begitu Haji Kong Sanbat Oke, kembali mengangkat kedua tangannya, kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas di depan mukanya, kemudian disilang, lalu silangan tangan di depan muka itu, dientak ke bawah. Mudah kata Seng Guru setelah memperlihatkan gerakan itu. Keng Hao memperhatikan saja semua gerak tangan Seng Guru. Lalu bagaimana gurunya memberi petunjuk membuka kunci gerakan itu? Beberapa gerakan kau bisa bikin sendiri. Itu terserah kehendakmu. Karena dengan duduk tenang seperti itu kau sudah dapat melindungi dirimu. Tak seorang pun dapat menyentuh dirimu. Itulah kekuatan ilmu karakter yang sangat luar biasa. Tanda petik. Setelah berkata begitu Haji Kong Sanbat Oke menyerahkan suling perak pada Seng Murid katanya, kau ambillah ini hitung-hitung tanda metu dariku. Kau juga telah melatih bagaimana meniup suling ini. Suling ini ku dapatkan dari seorang sahabat di negeri Baghdad, ia seorang ahli dalam ilmu sihir, ia juga bisa memelihara jin dan setan. Guru. Ambilah seru Seng Guru. Kang Hao terharu menerima pemberian gurunya, meskipun ia tidak tahu apa gunanya suara suling yang selama dua tahun ini dilatihnya, gurunya sendiri tidak pernah menerangkan kegunaan suling ini. Lebih-lebih pada dua tahun yang lalu sewaktu Seng Guru meniup seruling tadi di atas puncak gunung menaklukan binatang-binatang buas dan ular-ular berbisa juga bisa membuat orang jadi tidur kepulasan. Waktu itu Kang Hao dalam keadaan pingsan, dan jiwanya yang mendengarkan suara seruling itu juga telah terpengaruh dari jatuh pingsan. Ia berubah menjadi tidur ngorok. Setelah menyelipkan seruling itu di pinggangnya, Kang Hao baru bertanya, Suhu, kawan Suhu itu di negeri Baghdad bagaimana bisa memelihara setan? Dan apa itu jin? M.H.M. Seng Guru tersenyum, memang aneh-aneh kejadian di dunia ini. Lebih-lebih negeri Baghdad itu, di sana banyak keandahan seribu satu macam. Tentang jin, aku sendiri tidak tahu bagaimana bentuk dan rupanya. Karena seumur hidupku aku belum pernah melihat bagaimana rupanya jin itu. Tapi orang-orang negeri sana bisa memerintahkan jin itu untuk mencelakai orang yang tidak disukainya? Apa seperti Ho Atsut kata Kang Hao? Ho Atsut, kata Seng Guru sedikit ada persamaan dan perbedaan. Nah, hari ini kau sudah selesai, merampungkan latihanmu. Kau tentunya ingin melihat bagaimana hasil latihan itu bukan? Kang Hao mengangguk kepala. Bagus kata Seng Guru. Kau pergilah keluar goa. Kemudian, kau terjunlah ke bawah tebing. Tanda petik. Mendengar kata-kata gurunya itu, mendadak saja sepasang metu Kang Hao terbelalak lebar, ia mundur dua tindak. Bagaimana ia disuruh lombat terjun keluar goa? Puncak gunung ini begitu tingginya dan keadaan tebing di bawah goa sangat curam, di bawah tebing tertutup awan menebal tidak ketahuan dasarnya. Kini gurunya menyuruh ia lompat ke bawah. Bukankah itu berarti Seng Guru menyuruhnya bunuh diri? Sedangkan sampai di mana kekuatan dan kegunaan ilmu karakter sampai hari ini belum diketahui jelas buktinya, ia hanya mendengar dan menerima pelajaran itu teorinya, sedang prakteknya sama sekali belum pernah dilatih kecuali tapa. Kau takut? Tanya Haji Kong Sanbat. Oke bersilah di atas pembaringan kayu. Guru. Tanda petik. Apakah kau takut potong Seng Guru kematian di tangan Tuhan bukan? Nah dengan lompat ke bawah jurang ini, kau juga menguji dirimu sendiri apakah kau berhasil melatih ilmu itu. Kalau kau sampai mampus di bawah jurang itu berarti kau tidak berhasil mencapai ilmu karakter. Guru, Teo Chu tidak takut kata Kang Hao kemudian ia bangkit membalik badan, jalan keluar goa. Seng Guru memandang kepergian murid itu, ia tersenyum memejamkan sepasang matanya. Sementara Kang Hao tanpa menoleh ke belakang ia sudah berada di pinggir lobang goa memandang ke bawah. Jauh di bawah sana merupakan tebing curam, dipenuhi kepulan awan, tak tampak bagaimana dasar jurang ini. Apakah itu merupakan hutan lebat, atau merupakan tonjolan batu gunung? Tapi hatinya mendadak berkata, ketika pertama kali aku bertemu dengan Guru Haji ini, ia toh turun dari puncak gunung menggunakan jubahnya. Apakah hari ini ia ingin menguji ketabahan hatiku? Dan tentunya setelah aku lompat turun pastilah Guru turun mengejar dan membawa aku kembali ke atas goa. Tanda petik. Setelah berpikir begitu, maka lompatlah Kang Hao keluar goa. Sementara itu, Kong San Bat Oke yang duduk bersilah di atas pembaringan kayunya setelah mendengar kesiuran angin lompatan Seng Muritya memejamkan matanya. Sementara bibirnya tersenyum, lalu wajahnya menunduk ke bawah dan kedua tangannya diletakkan di atas lutut. Setelah mengatur duduk demikian rupa, Kong San Bat Oke menarik napas panjang, tarikan napas itu panjang sekali kemudian tubuhnya pun lemah terkulai menunduk. Napasnya terhenti seketika. Si orang tua aneh itu ternyata telah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Kang Hao yang lompat terjun keluar dari dalam goa, badannya melayang-layang turun berputaran dimainkan angin gunung. Kian lama Seng badan Kian merosot turun mendekati kepulan awan. Ia masih mengharapkan kedatangan gurunya yang memberi pertolongan. Tapi Seng guru yang dinanti itu tidak kunjung datang. Sedang badannya terus berputar turun ke bawah. Ia belum tahu kalau gurunya telah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Pulang ke Alembaka. Sementara kita tinggalkan keadaan Kang Hao yang terapung-apung jatuh dari atas lamping gunung. Nasib apa yang akan dialami olehnya? Apakah benar ia telah berhasil meyakinkan ilmu aneh dari Seng guru? Ataukah selama dua tahun itu ia melatih ilmu yang sebenarnya dianggap mustahil, dan ia hanya menjadi alat percobaan dari Kong San Bet-Oke dalam melakukan percobaan ilmu tenaga dalam terbaru yang diberi nama ilmu katakhter? Apakah benar Kang Hao telah digunakan sebagai kelinci percobaan oleh Kong San Bet-Oke? Ataukah ia memang benar-benar telah berhasil meyakinkan ilmu tenaga dalam yang bersumber dari inti sari dua macam kekuatan ilmu batin dari dua golongan agama yang dipadu menjadi satu dan diberi nama ilmu karakter? Pada bab-bab berikutnya kita akan bisa melihat dan mengikuti bagaimana perkembangan nasib Kang Hao. Meninggalkan keadaan Kang Hao yang masih jatuh ke bawah lamping gunung curam, kita kembali mundur ke belakang melihat keadaan Xiong Nen di bagian penjuru dunia yang lain. Bab 17 Dengan gigih dan sejak semalam suntuk Xiong Nen membantu Kang Hao dari kekangan orang-orang topeng hitam. Di pagi hari itu dikala Kang Hao telah dibawa terbang oleh gadis Biao. Dan dikala ia menghadapi keroyokan orang-orang topeng hitam, mendadak muncul Seng Ayah. Tapi sikap dan gerak-gerik Seng Ayah yang selama beberapa belas tahun lenyap dari rumah, kini sangat aneh dan misterius. Setelah Seng Ayah kembali lenyap mendadak, di dalam rimba, Xiong Nen berdiri mematung, baju merahnya berkibar-kibar ditiup angin, otak si gadis penuh terisi pikiran bercabang tiada ujung pangkal. Mengetahui kalau di dalam hutan itu sudah tak kedapatan seorang manusia pun, ia menengadahkan kepalanya ke langit, mengenang akan wajah Kang Hao yang terluka sejak satu malam itu dilindunginya dari tangan jahat orang seragam hitam, dan kini telah lenyap, Xiong Nen tidak tahu bagaimana perkembangan nasib Kang Hao yang telah dibawa lari oleh gadis Biao. Hati Xiong Nen kecewa, karena pemuda itu telah dibawa kabur oleh lain gadis yang memelihara burung raksasa. Setelah menghelana pas Xiong Nen melesat meninggalkan hutan itu, melanjutkan pengembaraannya. Hari demi hari dilewatkan dalam kesepian, jalan gunung dan rimba bukan halangan baginya, dan tanpa dirasa akhirnya dua tahun telah dilewati. Selama dua tahun mengembara, pengalaman si Nona bertambah banyak, pedang pemberian ibunya entah sudah melukai berapa banyak orang jahat dan kaum berandal, hingga dalam dua tahun itu telah tersiar berita tentang munculnya satu Nona baju merah gagah perkasa yang tak mau dikenal namanya. Karena pada setiap kali Xiong Nen turun tangan membantu yang lemah menghancurkan kaum penjahat dan berandal-berandal ia tak pernah menyebut-nyebut namanya. Mana kala di pagi hari Xiong Nen keluar dari jalan pegunungan, ia memasuki Provinsi Oulem. Pemandangan alam dalam Provinsi Oulem sebenarnya tidak beda dengan keadaan pemandangan di kampung halamannya sendiri, tapi bagi pendatang asing, tentunya pemandangan alam yang baru dilihatnya itu terasa indah dan menyenangkan hati. Hari itu masih pagi, jalan rimba yang sempit di Provinsi Oulem, penuh dengan serakan daun-daun tua yang rontok di Tiupangin malam tadi, di kiri kanan jalan merupakan semak-semak belukar dan batang-batang pohon besar berjejer tiada teratur. Keadaan jalan yang sempit dan sunyi kiansyang tambah ramai, satu-satu ia bertemu dengan orang yang lewat, kadang-kadang mereka jalan berombongan, bergegas. Ada pula yang menunggang kuda. Gerakan mereka seperti sedang memburu sesuatu, dan corak dandanan mereka bermacam ragam. Melihat keramaian itu, hati Xiong'in jadi gembira, karena tak lama lagi tentunya akan tiba di sebuah kampung atau kota. Seumur hidupnya belum pernah Xiong'in keluar pintu rumah, dalam dua tahun itu ia mengembara dengan membekal ilmu silat dan sebatang pedang. Pengalaman yang telah didapatnya dalam dua tahun ini membuat hatinya tambah mantap karena ilmu silat yang ia pelajari dari gurunya, Niko aneh itu dapat diandalkan untuk menjaga diri. Xiong'in yang pakaian merahnya sudah dekil, dan wajahnya yang kotor penuh dibu, menutupi kecantikannya tapi keadaan itu lebih menguntungkan dirinya. Karena setiap match laki-laki yang memandang wajah si nona yang kotor itu mereka hanya tersenyum lalu bergegas menuju tujuan masing-masing. Di pinggir jalan di dalam rimba itu, dengan langkah kaki ringan Xiong'in terus menuju ke arah orang-orang yang lewat. Selagi ia memperhatikan keadaan jalan dan menikmati cahaya matahari di timur, mendadak saja kembali ia mendengar suara langkah kaki kuda yang ramai di belakang dirinya. Xiong'in menoleh ke belakang, tidak jauh di belakangnya berlari sembilan ekor kuda dengan kencangnya. Gila, jalan begini sempit mereka melarikan kuda. Semau-maunya pikir si nona sambil lompat masuk ke dalam semak-semak belukar, menghindari tuburkan kuda-kuda yang berlari kencang itu. Bertepatan dengan lompatnya Xiong'in rombongan berkuda lewat, dan salah seorang penunggang kuda menoleh ke arah semak belukar di mana Xiong'in lompat masuk. Dari mulut orang itu terdengar berkata, potongannya bagus, tapi tampangnya sedikit kumal. Xiong'in mendengar suara itu yang kemudian lenyap di telan derapnya kaki kuda. Hidung belang gerutu Xiong'in, sambil lompat kembali ke pinggir jalan. Yang beberapa li lagi, Xiong'in tiba di tepi sebuah telaga. Dari tepi ia memandang jauh ke tengah telaga, di antara riaknya air telaga, berlayar hilir mudik beberapa perahu layar. Di seberang telaga tampak deretan pegununganan menghijau, di seberang sana juga tampak samar-samar sebuah bangunan berloteng. Xiong'in asik menikmati keindahan pemandangan di tengah tefaga, mendadak ia teringat akan rombongan orang-orang yang menuju ke arah ini, seingat si nona jalan yang dilewati tak bercabang, tentunya mereka semua menuju ke tempat ini, tapi di tepi telaga ini mengapa sunyi dan rombongan orang-orang itu kemana perginya selagi Xiong'in bertanya-tanya dalam hatinya mendadak dari sebelah kiri pantai berlari seseorang mendatangi. Mendengar suara langkah kaki orang itu. Xiong'in menoleh, ternyata itulah seorang muda berusia 20 tahunan, mengenakan baju dan celana pendek hitam. Wajahnya sedikit kehitam-hitaman. Pemuda tadi begitu tiba di samping Xiong'in, ia segera bertanya, Nona, apa hendak menyeberang? Mari naik perahuku. Tanda petik. Xiong'in belum tahu nama telaga itu, ia bertanya, Ini. Telaga apa? Eh, apa Nona tidak tahu balik tanya tukang perahu. Inilah telaga tongseng, tempat yang paling indah dalam Provinsi Olem. Di seberang telaga terdapat loteng gak yang lowi yang terkenal, dari atas loteng orang bisa menikmati pemandangan di sekitar telaga sambil minum arak. Mendengar keterangan tukang perahu, Xiong'in memandang ke seberang telaga, kemudian katanya sambil menunjukkan jari, Bukankah loteng itu disebut gak yang low? Dan apa kau melihat beberapa rombongan orang berkuda datang kemari? Si tukang perahu mengkerut kening, berpikir sebentar kemudian katanya, Hari ini sejak pagi, banyak orang berkuda menyeberang ke sana. Rombongan mana yang Nona maksud? Mendengar ucapan tukang perahu, Xiong'in sudah tahu kalau orang-orang yang tadi lewat menuju ke seberang telaga, maka ia tidak segera menjawab, tapi memandang ke tengah telaga di mana tampak aneka warna kain layar perahu sedang berkembang melaju mengikuti angin turutan. Setelah memandang aneka warna layar-layar perahu yang bergerak ke seberang, baru Xiong'in berkata, Tanda petik, Xiong'in mengikuti arah yang ditunjuk tukang perahu muda, benar saja di ujung kiri tepi telaga di bawah pohon terdapat sebuah perahu layar yang sedang bergoyang dimainkan riak air. Xiong'in yang ingin menambah pengalamannya sekalian. Dan pertama Syah menikmati pemandangan, tanpa banyak pikir lagi lalu meminta si tukang perahu menyeberangkan dirinya. Dengan girang si tukang perahu membawa Xiong'in ke tempat perahunya, di sana sudah menunggu tukang perahu tua, kemudian ia lebih dulu menarik perahu tadi ke tepi agar si nona dengan mudah naik ke atas perahu. Tapi Xiong'in yang pandai silat, mendadak dengan ringannya telah lompat ke atas dek perahu. Dua orang tukang perahu menyaksikan gerakan Xiong'in mereka memandang melongo. Setelah Xiong'in lompat ke atas dek perahu, si tukang perahu tua, segera memasang layar. Sementara tukang perahu muda membawa masuk Xiong'in ke dalam gubut perahu. Xiong'in yang telah duduk di dalam gubut perahu, ia memperhatikan kedua ayah anak tukang perahu, mereka memiliki wajah jujur dan manis budi. Tukang perahu yang muda baru berusia 20 tahun bernama Semsu. Di dalam gubek perahu, sambil melayani Xiong'in, si tukang perahu muda Semsu bercerita tentang pengalaman hidupnya. Ia menceritakan bahwa sejak kecil ia sudah biasa hidup di atas sombak, dan sebelum mereka menjadi tukang perahu, pekerjaan mereka memancing atau menjala untuk menyambung hidup. Dan baru pada beberapa tahun belakangan ini, mereka ayah dan anak membuat sebuah perahu untuk mengangkut penumpang dan barang, mereka telah paham sekali dengan perjalanan air di tempat provinsi sekitarnya. Juga mereka memiliki sifat pengagum pada keindahan alam. Semsu juga menceritakan, bagaimana indahnya pemandangan dari atas lotenggak yang lowi yang tersohor, pulau-pulau kecil tampak seperti terapung-apung di tengah air, pelaga biru muda yang berombak-ombak. Xiong'in yang mendengar kalau si tukang perahu telah mengenal daerah sekitarnya, juga Semsu pandai bercerita, maka timbul rasa girangnya, dalam perjalanan itu ia tak merasa kesepian, ia yang baru saja mengembara di rimba persilatan, senang sekali mendengar cerita-cerita yang terjadi di atas muka bumi, dan saking girangnya maka ia menyatakan untuk pesiar ke sekeliling telaga dan sebelumnya minta diantar dulu ke lotenggak yang lowi ia ingin melihat bagaimana lotenggak yang lowi yang sering disohorkan orang. Si tukang perahu mendengar kalau muatannya hendak pesiar, maka ia telah jadi bersemangat, dan mengatakan suka menjadi penunjuk jalan. Xiong'in yang merasa khawatir kalau biaya perjalanannya kurang, maka ia telah mengeluarkan beberapa belas tel perak dan diserahkan pada si tukang perahu, katanya, apa dengan jumlah uang ini cukup untuk pesiar? Semsu yang melihat si Nona menyodorkan uang, ia jadi gugup katanya, Nona, separuh dari itu sudah cukup untuk satu hari pesiar, dan biasanya pembayaran selalu dibayar belakangan. Tanda petik. HMMM. Kalau begitu kak simpan separuh uang ini seru Xiong'in. Semsu semula menulak, tapi karena si Nona memaksa maka sambil mengaturkan terima kasih ia menerima uang sewa perahu. Di sepanjang perjalanan mereka mengobrol, maka Xiong'in tidak merasa kesepian. Xiong'in yang mendadak teringat akan rombongan orang-orang berkuda, dan beberapa orang-orang rimba persilatan yang ia temui di tengah jalan maka ia bertanya, apa orang-orang yang sejak pagi tadi berduyun-duyun kemari itu juga menyeberang ke sana untuk minum arak di atas lotenggak yang lau? Semsu mendengar pertanyaan si Nona, ia tidak menjawab, menoleh ke arah belakang kemudi, memandang Seng Ayah. Melihat kelakuan Semsu, si Nona sedikit curiga, ia juga mengikuti pandangan Semsu menoleh ke arah si tukang perahu tua. Si tukang perahu tua sambil mengangguk kepala berkata, apa salahnya, ceritakanlah. Mendengar itu Semsu lalu menghadapi Xiong'in, katanya, Nona rupanya datang dari tempat jauh tidak aheran bila tidak mengetahui keadaan tempat di sini dan apa yang terjadi. Aku yang seumur hidup tinggal di daerah ini sedari kecil bila ada waktu senggang suka kasrakku seruk ke gunung-gunung dan ke hutan-hutan, tapi selama hidup belum pernah menemukan suatu kejadian yang aneh, tapi pada beberapa hari ini telah muncul satu peristiwa yang sangat mengherankannya, suatu peristiwa yang sangat menggemparkan telah terjadi. Tanda petik. Peristiwa apa potong Xiong'in? Ah titik itu titik itu. Jawab Semsu, Sebenarnya aku sendiri hanya mendengar kabar burung, kalau di puncak Kunsan telah muncul beberapa Hua Oshio jahat, Hua Oshio itu telah merampas beberapa buah kelenteng, tapi selama itu mereka belum sanggup merampas satu kelenteng, itulah kelenteng Tiok San Koan. Dan itu Hua Oshio Hua Oshio jahat sebenarnya bersarang pada kelenteng Cheng Hie Koan. Tanda petik. Mendengar cerita sampai di situ Xiong'in memotong, tanyanya, mau apa itu Hua Oshio Hua Oshio jahat merampas kelenteng orang? Itulah. Kata Semsu sejak dahulu kala di atas Kunsan, para lama dan Tosu, selain mendapatkan hasil dari uang hieo dalam kelenteng, mereka juga bercocok tanam. Para Hua Oshio jahat ada kemungkinan tertarik oleh uang hieo kelenteng, mereka mengacau dan merampas kelenteng yang ada di Kunsan. Tapi sampai hari ini kelenteng Tiok San Koan merupakan satu-satunya kelenteng yang tak mampu mereka rebut. Telah terjadi beberapa kali para Tosu jahat datang mencari onar, dan bermaksud merebut kelenteng itu dengan kekerasan. Tetapi, tanpa terjadi perkelahian apapun, tidak peduli bagaimana galaknya para Tosu jahat yang mencoba membunuh ketua kelenteng Tiok San Koan, tapi buntutnya Tosu-Tosu jahat yang hendak mencari onar mendadak ngelepot balik dengan lesu. Hingga kelenteng Tiok San Koan tidak bisa direbut oleh golongan Tosu jahat. Kejadian itu sesungguhnya sangat membingungkan orang, karena semua orang tahu ketua kelenteng Tiok San Koan adalah seorang Tosu yang betul-betul memegang aturan agama, dan kalau dilihat gerak-geraknya setiap hari, sedikitpun ia tidak mempunyai sedikit kepandayan, tapi herannya bagaimanapun galaknya Tosu-Tosu jahat yang akan merebut kelenteng, begitu berhadapan dengan ketua kelenteng Tiok San Koan, mereka mundur teratur. Bukankah kejadian itu sangat aneh? Mendengar sampai di situ Siong Nin berkata, apa hubungannya kejadian itu dengan orang-orang yang pagi ini datang ke tempat ini? Inilah. Kata Semsu entah bagaimana berita itu bisa tersebar luas? Berita apa tanya Siong Ia mendesak coba ceritakan yang jelas. Tanda petik. Begini, jawab Semsu. Di dalam kelenteng Tiok San Koan, tinggal seorang Tosu, ia selalu mengenakan pakaian rombeng. Dia tidak seperti Tosu-Tosu lain. Membaca kitab, tetapi pekerjaannya sehari-hari minum arak sampai mabuk. Kadang-kadang ia sampai satu atau dua tahun lamanya meninggalkan kelenteng, baru balik kembali. Karena ketua kelenteng orangnya baik, dan Tosu-Tosu lainnya kebanyakan jujur dan baik hati, maka mereka tidak mau ambil pusing atas kelakuan Tosu pemabukan itu, malah kerap kali ketua kelenteng sendiri membelikan seguchi arak baik, dihadiahkan untuk dia mabuk-mabukan. Menurut penduduk Kun San, Tosu pemabukan itu tidak mempunyai si, dan nama pun tidak punya, karena ia sering mabuk-mabukan orang-orang menyebutnya Cuwi Tojin. Cuwi Tojin tinggal dalam kelenteng Tiok San Koan bukan sedikit tahun, usianya juga sudah tua, tapi wajahnya sama seperti ketika ia muda dulu, dan tidak pernah kelihatan menjadi tua. Dia sering keluar kelenteng mabuk-mabukan di luaran, kadang-kadang ia pergi juga ke Gak Chiu, pesiar di jalan-jalan. Selanjutnya Sam Su menceritakan bahwa, pada suatu malam ketika di dalam kelenteng diadakan keramaian menyembah yangi orang mati, mendadak Cuwi Tojin lari masuk, dan di depan banyak orang ia menjadi gila dengan berjingkrakan kaki dan tangan memeta-meta, sambil memaki-maki dengan rupa sengit. Ketua kelenteng Tiok San Koan nampak kesal dan dongkol, tapi ia hanya bisa mengucapkan maaf pada sekalian tamu, tidak mau menegur kelakuannya Cuwi Tojin. Dua orang murid kelenteng itu melihat kelakuan Cuwi Tojin demikian rupa di depan orang sembahyang dan melihat kerama buk Cuwi Tojin terlalu gila, sedang para tamu sudah jadi gusar, maka mereka menghampiri dan menasehati sepatah dua patah, Cuwi Tojin mula-mula tidak ambil peduli dengan nasihat kedua orang Tosu itu, tetapi dalam mabuknya mendadak ia jadi gusar dan memaki dengan suara keras, bangsa dogol. Kalian sudah bosan. Padaku, beberapa puluh tahun kelenteng ini selamat dari bencana, itulah karena aku ada di sini, malam ini kalian berani memaki diriku. Bagus, aku juga sudah bosan tinggal di sini. Nah, mana keancu, hei, mana itu ketua kelenteng, cepat, kau kembalikan barangku. Tempo dulu kau bilang kau hanya ingin menyimpan barang itu agar tidak menjadi keributan di atas dunia. Sekarang aku sudah bosan tinggal di sini, ayo kembalikan barang itu. Mana itu patung angsa emas berkepala naga, hei, eh, aku sendiri akan membuka rahasia patung angsa emas berkepala naga itu, aku akan mendapatkan satu mustika luar biasa, waa, ah, 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 ketua kelenteng mendengar ucapan Cui Tojin demikian rupa ia tadi kaget, wajahnya pucat pasi, sedang orang banyak jadi terheran-heran. Selagi ketua kelenteng dibikin kaget oleh ucapan Cui Tojin yang mabok itu para tamu juga dibikin terheran-heran, mendadak saja Cui Jojin sudah lari keluar kelenteng. Ketua kelenteng Tiok San Koan melihat Cui Tojin lari keluar, dengan gugup ia berteriak, susyok, kau jangan pergi. Teo Chu masih ada omongan yang hendak dibicarakan. Sambil berteriak demikian si ketua kelenteng Tiok San Koan mengejar Cui Tojin. Orang-orang yang hendak melakukan upacara sembah yang kematian, mereka baru tahu kalau Cui Tojin adalah susyok dari ketua kelenteng, dan mereka juga baru sadar kalau ketua kelenteng memiliki ilmu kepandayan silat. Karena ketika ketua kelenteng lari mengejar Cui Tojin, ia bisa lari sangat cepat seperti bayangan setan di tengah malam berlarian melewati jalan hutan di pinggir kelenteng menuju ke belakang gunung. Kalau dilihat dari karel larinya Cui Tojin yang sudah mabuk, sempoyongan kelihatannya tidak cepat, tapi entah bagaimana ketua kelenteng tidak bisa mengejar, ia kehilangan jejak Cui Tojin. Baru setelah sekian lama, ketua kelenteng Tiok San Koan kembali dengan napas tersengal-sengal. Para tamu yang hendak melakukan sebah yang begitu melihat ketua kelenteng itu sudah balik kembali mereka mengajukan banyak pertanyaan, di antaranya salah seorang berkata, orang begitu gila kelakuannya, untuk apa disesalkan kepergiannya, meskipun ia menjadi susyok. Apa yang perlu disayangkan? Tadi ia berkata tentang patung angsa emas berkepala naga. Mengapa selama ini tidak pernah diperlihatkan pada orang-orang yang pesiar ke dalam kelenteng? Mendengar pertanyaan itu ketua kelenteng tampak gugup, katanya, jangan dengar ucapan orang mabok, tapi meskipun begitu, terus terang aku banyak menerima budi darinya, tidak sedikit pertolongan yang ia telah berikan. Atas semua pertolongannya aku tidak bisa membalas apa-apa. Tentang itu patung angsa emas. Memang ada, aku di sini sebagai seorang suci tak bisa berkata bohong, sebenarnya telah 20 tahun patung itu disimpan di sini. Cui Tojin Susyok telah membuka rahasianya dalam keadaan mabok ia tidak sadar. Boleh kami lihat sering tak para tamu berteriak-teriak. Maaf, meskipun kepalaku dipenggal, aku tak dapat menunjukkan benda tersebut. Nah sekarang kita lanjutkan sembahyang orang mati. Tanda petik. Dengan penuh perhatian Siong Nen di dalam gubuk, perahu yang digoyang ombak, mendengarkan cerita Sam Su. Dan ketika ia mendengar cerita sampai di situ, ia bertanya, siapa nama ketua kelenteng itu dan patung angsa emas berkepala naga itu benda apa? Sam Su menyambung ceritanya, ketua kelenteng bernama Cheng Hang Tojin, tentang itu patung angsa emas berkepala naga, menurut kabar-kabar belakangan di dalamnya terdapat satu peta tempat di mana terdapat satu mustika. Mustika ulang Siong Nen. HMMM. Gumam Sam Su sejak krat Tojin lari malam itu. Keadaan kelenteng jadi berubah. Dua hari kemudian, kelenteng tersebut berhasil direbut oleh golongan padri jahat. Dan Cheng Hang Tojin kedapatan mati terbunuh. Apa selama itu Cui Tojin tak pernah muncul lagi? Tidak ada orang yang tahu. Jawab Sam Su dan. Sejak kelenteng Tioxan Khan direbut oleh Tosu jahat, maka di dalam kelenteng itu sering tampak orang-orang pertapaan laki-laki perempuan yang beroman jahat dan bengis, mereka sedikit juga tidak memegang aturan agama. Serta kejadian aneh sering terjadi. Siong Nen duduk di dalam gubuk perahu mendengarkan cerita Siong Nen. Ia tambah tertarik lalu memajukan pertanyaan, apa mereka menemukan patung angsa emas berkepala naga itu? Tidak, jawab Siong Nen. Sudah berapa lama kejadian itu? Tanya Siong Nen. Baru beberapa hari berselang, jawab Siong Nen. Dari beberapa rombongan orang yang aku seberangkan mereka hendak pergi ke Kunsan untuk melihat sendiri keadaan kelenteng Tioxan Koan. Dan menyelidiki. Tentang patung angsa emas berkepala naga. HMMM titik. Gumam Siong Nen setelah istirahat di atas lotenggak yang low, kau antar aku ke Kunsan. Tentunya di sana akan terjadi keramaian. Tanda petik. Ah, waktu ini tempat itu sangat berbahaya, seru Sam su kaget. Para tosu jahat tentunya telah memasang jebakan-jebakan di sekitar kelenteng, maka melarang orang luar masuk dan orang-orang yang muncul hari ini, memiliki rumen buas dan bengis, kalau nona seorang diri ke sana jangan-jangan bisa celaka. Tanda petik. Apa kau tidak berani mengantar tanya Siong Nen? Aku toh hanya mau melihat-lihat saja. Kami bersedia sampai di bawah kaki Kunsan selanjutnya nona boleh pergi sendiri. Aku hanya pesan hati-hatilah. Baik. Asal kau bisa antarkan aku jalan air, sambil melihat-lihat pemandangan apa salahnya. Aku juga tidak ada niat merebut patung itu. Hanya ingin melihat keramaian. Tanda petik. Di dalam gubuk perahu Siong Nen terus mengobrol bersama Sam su, sementara itu angin turutan yang mengembuskan layar perahu terasa dingin meniup muka si nona, sedang air telaga berwarna biru muda berombak menggoyang-goyangkan lajunya perahu. Karena berlayarnya perahu mengikuti angin turutan, maka dalam tempo setengah jam mereka telah sampai di seberang telaga. Manakala Siong Nen lompat ke darat, ia ingin segera untuk mengunjungi itu loteng gak yang lau yang begitu disohorkan orang. Semula Siong Nen sangka entah bagaimana bagusnya loteng tempat minum arak gak yang lau, tetapi setelah sampai di tempat yang dituju, nyatanya loteng itu biasa saja, hanya karena didirikan di tepi dan menghadap telaga tong teng, maka para pengunjung dapat melihat pemandangan bagian telaga yang jauh. Tapi kebagusan loteng gak yang lau kalau dibandingkan dengan loteng-loteng yang didirikan di tepi telaga liuow, tentunya kalah jauh. Siong Nen, yang ingin pesiar dan menikmati pemandangan, ia segera melangkah memasuki halaman bawah loteng gak yang lau. Di dalam ruangan bawah loteng, tampak beberapa orang tamu berdandan bermacam corak ragam pakaian, mereka bicara menggunakan bahasa daerah masing-masing, mereka asik mengobrol satu sama lain. Siong Nen yang tidak mengerti bahasa-bahasa daerah mereka dan melihat dari dandanan mereka yang kebanyakan terdiri dari kaum pedagang-pedagang, yang sudah biasa jalan mondar-mandir di daerah itu menjual hasil dagangannya. Memang di sekitar daerah telaga tong teng dalam Provinsi Oulam merupakan pusat perdagangan yang penting, tidak heran kalau di sana banyak saudagar dan para pedagang singgah di loteng gak yang lau untuk istirahat sambil minum arak. Setelah memperhatikan keadaan dalam ruangan bawah, Siong Nen jalan ke tangga loteng, ia menaiki undakan tangga menuju ke atas. Begitu ia tiba di depan pintu loteng, tampak keadaan di dalam ruangan itu sudah penuh, meja dan kursi terisi semua, Siong Nen sejenak berdiri di depan pintu, ia mencari meja kosong. Ia mengharapkan dapat tempat di pinggir loteng, agar bisa duduk menghadap telaga tong teng. Mana kala Siong Nen sedang memperhatikan tempat duduk, seorang pelayan segera datang menghampiri, memberi hormat dan berkata, Maaf Syo Chia, keadaan loteng gak yang lau hari ini penuh sesak, harap bisa menunggu sebentar. Tanda petik. Ah, loti yang seru Siong Nen memperhatikan perawakan si pelayan. Pelayan itu berusia 40 tahunan, kedua pipinya kempot, sepasang matanya sipit, tapi rambutnya masih hitam, ia mengenakan baju pendek warna hitam dan celana gerombongan. Setelah memperhatikan si pelayan, Siong Nen berkata lagi, Sebenarnya, aku tidak butuh banyak tempat, cukup satu kursi untuk duduk di pinggir loteng menghadap telaga. Tanda petik. Mendengar permintaan si Nona, pelayan tua tadi nampak kebingungan, dan beberapa orang tamu yang sedang duduk di depan meja mereka masing-masing, pada menolehkan kepala memandang Siong Nen. Sebaliknya, sudut metesi Nona juga bisa melihat adanya beberapa orang tamu memandang dirinya, tapi ia tidak mau perdulikan mereka. Dari antara sekian banyak tamu-tamu, rombongan tamu yang duduk menghadap meja di pinggir loteng, setelah mereka memandang Siong Nen yang berdiri di depan pintu, mereka tampak berbisik-bisik kemudian salah seorang berdiri memanggil pelayan. Pelayan tua mendapat panggilan seng tamu segera menghampiri, sebelumnya ia berkata pada Siong Nen. Maaf. Siong Nen menyaksikan berlalunya pelayan tadi, menuju meja di pinggir loteng yang diduduki empat orang lama. Empat tamu yang duduk di meja di pinggir loteng, tampak mereka bicara perlahan pada si pelayan, kemudian mereka berdiri dan meninggalkan meja. Si pelayan segera membersihkan meja. Sementara itu empat orang tamu tadi, sudah jalan di depan si nona, mereka tidak mengucapkan sepatah kata, hanya sudut meti mereka memperhatikan keadaan Siong Nen. Kebetulan. Pikir Siong Nen. Melangkah maju menuju pinggir loteng. Di mana meja telah kosong. Pelayan tua yang melihat si nona sudah datang. Ia segera mempersilahkan duduk, kemudian jalan membawa piring mangkok, berlalu dari sana. Sementara itu Siong Nen, yang baru pertama kali pesiar ke tempat indah, begitu ia mendapat tempat yang diharapkan sambil duduk matanya terus memandang jauh ke depan, di mana terbentang air telaga tongteng yang biru muda ditimpa sinar matahari, riak-riak air berbusa membuat gelombang. Layar perahu aneka warna simpang siurkian kemari menambah keindahan telaga di siang hari itu. Di empat penjuru pinggiran telaga merupakan bukit-bukit pegunungan menghijau. Selagi Siong Nen menunggu hidangan dan memandang keindahan telaga tongteng dari pinggir loteng, mendadak saja ia dikejutkan oleh suara ribut-ribut yang datangnya dari pintu masuk. Siong Nen segera menoleh, di sana tampak pelayan tua yang tadi menerima dirinya, sedang membentak-bentak seorang tamu yang sedang berdiri di ambang pintu. Terdengar si pelayan tua membentak, pengemis buta dari mana muncul di tempat ini, tempat kita sedang repot, harap lain kali datang kemari. Tanda petik. Dari tempat duduknya, Siong Nen dapat melihat wajah si pengemis, ia jadi mengkerutkan kening, karena orang yang dikatakan pengemis itu adalah seorang pemuda kumel mengenakan baju putih kasar, rambutnya digelung ke atas, tapi sudah tak teratur susunannya, sedang kedua matanya meskipun terbuka lebar, tapi warna matu itu putih seluruhnya, melihat itu Siong Nen tahu kalau pengemis itu adalah seorang pengemis buta. Di tangan kanannya memegang sebuah tongkat baja. Meskipun pelayan tua itu bicara sambil membentak-bentak, tapi tampaknya pengemis buta itu memiliki sikap tenang, bahkan ia masih bisa tersenyum sebelum menjawab kata-kata si pelayan yang sedikit kasar. Aku sanggup bayar. Bukannya mau minta sedekah jawab si pengemis buta. Pelayan itu mana mau mengerti, ia tetap kukuh mengusir pengemis muda buta dari atas loteng, ia tidak mau peduli apa si pengemis buta bisa bayar atau tidak, yang perlu dalam loteng gak yang lo harus bersih, tak boleh ada seorang tamu yang demikian komel, lebih-lebih sepasang matanya buta. Siong Nen yang terus memperhatikan ke arah si pengemis dari mejanya di pinggir loteng, setelah berpikir sekian saat, ia jadi memeriksa keadaan dirinya sendiri, betul pakaiannya yang dipakai terbuat dari bahan sutera merah, tapi pakaian itu juga sudah dekil demikian rupa, kalau dibandingkan dengan keadaan pakaian pengemis buta itu, keadaan dirinya hampir sama, hanya pemuda buta itu mengenakan pakaian putih dari bahan kasar. Tapi meskipun sudah begitu kotornya, tapi pakaian yang dikenakan pemuda buta itu belum ada tambalannya. Maka si Nona berpikir, apakah ia ini juga datang dari tempat jauh seperti aku? Berbarengan dengan jalan pikirannya, Siong Nen sudah bangkit dari kursinya, lalu dengan langkah terburu-buru ia jalan melewati beberapa meja tamu menghampiri ke pintu, kemudian berkata, Lu tiang, biarlah dia duduk bersamaku. Di sana masih ada beberapa bangku kosong. Urusan pembayaran kau jangan khawatir. Tanda petik. Setelah berkata demikian, Siong Nen mengeluarkan beberapa tel perak dari dalam sakunya disodorkan di depan pelayan. Pelayan menyaksikan kalau si Nona menyodorkan uang, dengan wajah berubah ia. Membungkuk badan memberi hormat katanya, Nona, harap jangan keluarkan uang, kalau memang kehendak Nona demikian, nah silahkan ajak dia. Si pelayan tidak meneruskan kata-kata, ia memandang pemuda buta kumal di depannya. Sikap yang diperlihatkan oleh pelayan tua loteng gak yang long terhadap diri Siong Nen sangat mengherankan dirinya, mengapa pelayan loteng ini begitu menghormatinya, kalau dilihat keadaan dirinya sebenarnya tidak bedanya dengan keadaan pemuda yang baru datang, hanya yang beda dari sepasang meta pemuda itu yang buta tidak dapat melihat, tapi selanjutnya Siong Nen tidak banyak dipikir, ia telah mengajak pemuda buta itu jalan ke mejanya di pinggir loteng. Ia juga tidak lupa menambah pesanan makanan pada pelayan. Para tamu yang duduk di meja-meja di atas loteng, mereka memandang Siong In, manakala Siong In jalan melewati meja mereka. Kepala mereka berputar mengikuti geraksi Nona bersama pemuda pengemis buta, dan ketika ia jalan melewati sebuah meja di sebelah kirinya yang diduduki oleh lima orang laki-laki berbaju kembang terdengar salah seorang berkata, pengemis buta, apa gunanya, mengapa tidak mengajak aku saja minum bersama, sampai mabok huaaa.h.h.a. Tanda petik. Mendengar kata-kata kotor dan suara tertawa dari meja itu, Siong In melirikan matanya ke sebelah kiri, di mana duduk lima orang laki-laki berbaju kembang di atas kepala mereka melibat kain merah, begitu mereka melihat Siong In memandang, mereka pada mengedip-ngedipkan matanya lalu tertawa berkah-kakan. Huh Siong In mengeluarkan suara dari hidung, mari, ia mengajak pemuda buta di belakangnya. Jangan hiraukan mereka. Aku datang ke tempat ini bukan untuk cari keributan, tapi ingin menikmati pemandangan alam. Tanda petik. Sekalian menikmati orang buta. Terdengar lagi salah seorang laki-laki berbaju kembang berkata. Kemudian dia disusul dengan suara gelap tertawa mereka. Siong In kembali memandang mereka, tapi ia masih tetap menahan hawa jengkelnya. Dari romen-romen tampang muka mereka si nona tahu kalau lima orang laki-laki ini tentunya sebangsa kaum berandalan. Lebih-lebih di pinggang mereka semua membawa senjata golok, seorang di antara mereka membawa sebuah senjata rantai berdui yang dilibatkan pada pinggangnya. Pemuda pengemis buta yang jalan di belakang mengikuti Siong In, ia juga mendengar suara ejekan dan tertawaan lima laki-laki tadi, tapi ia tetap bersenyum saja, dengan tongkat bajanya ia mencari jalan mengikuti jejak langkah si nona. Tak lama setelah melawati beberapa meja lagi, Siong In telah sampai di mejanya ia duduk di satu bangku, kalau ketika tadi ia duduk menghadapi telaga membelakangi meja-meja lainnya, tapi kini karena si pemuda buta mengambil bangku duduk membelakangi telaga menghadap ke dalam ruangan loteng, dan tongkat bajanya digeletakan di atas meja, maka Siong In kurang enak kalau duduk di bangkunya yang tadi, karena kalau demikian ia jadi duduk tepat menghadapi si pemuda buta, maka ia telah mengambil bangku duduk di samping kanan si pemuda buta, karena duduknya demikian rupa, maka ia bisa melihat pemandangan sekitar telaga di bawah loteng yang terben. Teng di sebelah kirinya dan juga bisa melihat suasana ramainya ruangan di atas loteng, yang berada di sebelah kanan. Sementara itu kalau melihat dari posisi kedudukan pemuda buta, ia seperti sengaja duduk menghadap ke arah meja di mana duduk lima orang berbaju kembang, yang masih saja terus-terusan tertawa tiada hentinya. Kadangkala mereka membalik badan memandang Siong In dan si buta yang duduk di pinggir loteng. Meskipun lima orang laki-laki berbaju kembang terus-terusan tertawa berkakakan, kadangkala mereka mengeluarkan ucapan-ucapan kotor, tapi Siong In tidak mau mengubris mereka, sedang tamu-tamu lain yang juga mendengar lima orang laki-laki baju kembang itu terus-terusan menunjukkan sikap tengitnya, mereka hanya bicara bisik-bisik sambil menggeleng-geleng kepala. Sementara itu Siong In yang duduk di sebelah kanan si pemuda menghadapi telaga, kini ia bisa melihat bentuk tongkat si pemuda buta yang menggeletak di atas meja, tongkat itu berbentuk aneh, terbuat dari baja, panjangnya tiga kaki, bentuknya bulat dan pada batang tongkat terdapat beberapa ruas, seperti ruas-ruas bambu, hanya ruas tongkat itu terbuat juga dari baja seperti sebuah piring kecil melingkari batang tongkat, tampak ruas-ruas tongkat itu hitam tajam. Siong In yang memperhatikan bentuk tongkat pemuda buta ia jadi heran, ruas-ruas tongkat tersebut berjumlah sembilan, dan setiap ruas melingkari tongkat tajamnya seperti pisau, sedang bentuk dari tongkat itu seperti pedang memiliki gagang dan ujung yang tajam. Sampai saat itu hidangan belum juga datang, bau harumnya masakan sudah membuat perut Siong In kerocokan, ia berulang kali menoleh ke arah kamar pengurus loteng, seperti orang yang sudah tidak sabar menunggu makanan. Kesempatan ini juga digunakan oleh si Nona untuk meneliti keadaan pemuda buta di depan kirinya. Dari bawah kaki sampai ke atas kepala Siong In memperhatikan bentuk perawakan pemuda buta di depannya, dilihat dari wajah pemuda ini cukup tampan, tidak kalah tampannya daripada Kang HOO-nya. Sepasang matanya tak kelihatan warna hitamnya meskipun biji matu itu terbuka tapi seperti tertutup oleh selaput putih. Pemuda buta yang duduk membelakangi telaga, setelah lama pandangan butanya ditujukan ke arah meja di mana terdengar suara menghina dan tertawa, kemudian ia menoleh ke arah Siong In, lalu katanya, Siong In yang sedang memperhatikan bentuk perawakan pemuda buta Kang PIN, ia jadi keget, segera jawabnya, Aku, Siong In, Silo. Tanda petik. Terima kasih, jawab Kang PIN mengangguk. Mendengar dari suara muka seorang gadis. Tanda petik. Mendengar perkataan itu, wajah Siong In jadi merah bagaimana seorang buta bisa menebak kalau dirinya adalah seorang gadis. Tadi ia mau mengajak Kang PIN duduk bersama satu meja, karena merasa kasihan melihat keadaan Kang PIN yang buta. Tentunya ia tak mengetahui kalau orang yang mengajak duduknya adalah seorang gadis. Tapi kenyataan, Kang PIN dengan hanya mendengar suara kata-kata Siong In sudah bisa menebak gitu. Ia seorang gadis bukan seorang nenek. Sementara itu dari rombongan orang berbaju kembang, masih terdengar suara ramai suara tertawa berkakak-kakan mereka. Kang PIN kembali mengarahkan pandangan mat lebutannya ke arah meja di mana terdengar suara tertawa itu, kemudian ia menoleh lagi ke arah Siong In. Jangan hiraukan, seru Siong In perlahan. Sambil memperhatikan tamu lainnya yang duduk di lain meja. Sebenarnya, siang itu keadaan di atas loteng gak yang lo hampir penuh, karena setiap meja sudah ada orang yang duduk makan minum. Tapi mereka tampaknya tenang-tenang saja, tidak mau ambil perhuli dengan rombongan lima orang berbaju kembang yang duduk mencertawai Siong In dan Hang PIN. Mereka seperti tidak mau tahu urusan orang lain. Mengobrol perlahan-lahan bersama kawan-kawan semejak. Suasana di bawah loteng gak yang lo yang tadinya ramai, mendadak menjadi sepi, begitu Siong In dan Hang PIN mengambil sebuah meja dan duduk menghadap telaga. Satu persatu para tamu membuat perhitungan makanan lalu ngeloyor keluar. Kalau keadaan di atas loteng ketika setelah terjadinya peristiwa itu, masih ada tiga orang laki-laki tua yang masih berani duduk, tapi di bawah loteng ini yang tamu-tamunya terdiri dari kaum pedagang dan saudagar yang singgah istirahat mereka tidak berani lama-lama berdiam di situ. Mereka telah mengetahui peristiwa yang terjadi di atas loteng dan mereka juga menyaksikan dengan matuk kepala sendiri, empat macan telaga lari kabur, hati kecil mereka singat bersyukur sudah ada orang yang berani turun tangan dan menghajar macan-macan telaga yang selalu memeras menarik pajak gelap dari hasil dagangan mereka, tapi mereka juga takut menghadapi Hang PIN, kuatir kalau pendekar buta yang tidak bisa melihat itu mendadak mengamuk membabi buta. Karena semua meja sudah kosong, Siong In mengajak Hang In pindah duduk di meja paling depan, dekat pintu masuk agar ia bisa melihat sekitar pemandangan telaga tongteng. Hidangam pun dipesan kembali. Sebagai seorang gadis, Siong In tidak mau banyak bicara, ia khawatir kalau pembicaraannya nanti bisa menyinggung perasaan Hang PIN, meskipun dalam hati kecil si nona ia ingin sekali menanyakan dengan care bagaimana ia bisa menghadapi musuh, sedang kedua matanya dalam keadaan buta. Hang PIN yang menyantap hidangan di depannya, mendadak saja berkata, Sio Chia, apa kedatanganmu ke tempat ini ada hubungan dengan patung angsa mas berkepala naga? Ah, Siong In kaget, kedatanganku ke tempat ini secara kebetulan saja, aku semula mengembara mencari jejak ayahku yang lenyap belasan tahun. Tidak taunya di dalam pengembaraan ini aku bisa, tiba di telaga tongteng yang disohorkan orang, dan baru mendengar tentang patung angsa mas berkepala naga yang tersimpan dalam kelenteng tioksian koan dari tukang perahu. Memang ada niatanku untuk melihat-lihat kelenteng tioksian koan. Tanda petik. Mendengar keterangan si Nona, Hang PIN menunjukkan rupa heran, ia menoleh memandang wajah si Nona dengan kedua matcebut tanya. Kemudian berkata, KIAU begitu kau tak perlu pergi susah-susah ke tempat berbahaya itu. Karena patung angsa mas berkepala naga sudah lama tak ada di tempatnya. Tanda petik. Dari mana kau tahu tanya Siong In menggeser bangku? Hang PIN tidak segera menjawab pertanyaan si Nona, tangannya menyumpit bakso dalam mangkuk, kemudian sambil mengunyah bakso di mulut, ia berkata, Sebelum berita ini tersiar, Siong Siong aku sudah menyelidiki tempat itu. Dan ketika diadakan sembah yang an orang mati dalam kelenteng, aku juga turut hadir di sana, juga mendengar bagaimana si Tosu pemabukan Ciu Tojin mengacau, kemudian membuka rahasia tentang patung angsa mas berkepala naga, kemudian ia lari kabur. Mendengar sampai di situ, Siong In melompongkan mulut, cerita yang dituturkan oleh Hang PIN ia pernah dengar dari tukang perahu. Kalau Hang PIN sebelumnya, telah menyelidiki kelenteng Tioksian koan, berarti telah lama mengetahui kalau dalam kelenteng itu tersimpan itu patung angsa mas berkepala naga. Juga sikap Hang PIN di mata si Nona sangat luar biasa, bukankah pemuda buta ini baru saja melakukan pembunuhan dan melukai tiga orang laki-laki sampai putus lengan kanan mereka, tetapi dalam menuturkan ceritanya sambil menjejal bakso ia seperti sudah melupakan apa yang baru terjadi di atas lotenggak yang low. Karena Siong In merasa tertarik dengan rahasia angsa mas berkepala naga, ia hanya duduk mendengarkan, sesekali pandangan mati si Nona memandang keluar ruangan menikmati keindahan birunya air telaga yang bergelombang. Waktu itu malam hari, terdengar Hang PIN melanjutkan ceritanya, aku yang memiliki sepasang meto buta, sama sekali tak dapat melihat apapun, meskipun di dalam kelenteng dipasang lilin-lilin besar bahkan siang dan malam aku memberdakan dari bergantinya hawa udara dan setiap gerak-gerak serta kelakuan orang di sekitarku, aku bisa tahu dari pendengaran dan perasaan meto batinku, berkata sampai di situ, kembali Hang PIN menyumpit bakso, dijejalkan ke dalam mulutnya baru kemudian sambil mengunyah ia berkata lagi, ketika Ciu Tojin mabok. Dan setelah membuka rahasia angsa mas berkepala naga di depan orang banyak, yang akan melakukan sembahyang orang mati, ia melarikan diri. Tapi mendadak saja ketua kelenteng Cheng Hang Tojin berteriak memanggilnya dengan sebutan susiok, lalu ia juga lari keluar mengejar. Para tamu yang akan melakukan sembahyang orang mati jadi tambah panik dan terheran-heran dan dari kejadian ini penduduk sekitar Kun San baru mengetahui kalau Ciu Tojin si tosu. Pemabukan itu adalah susiok dari ketua kelenteng Tiok Sian Koan. Hang PIN menghentikan ceritanya, ia mengangkat cawan menenggak minumannya. Siong In mulai tertarik dengan cerita itu, ia sudah bertanya, bagaimana dengan Ciu Tojin, apakah? Ucapan si nona mendadak dipotong oleh Hang PIN, katanya sambil meletakkan cawan di atas meja. Begitu Cheng Hang Tojin lari keluar mengejar si tosu pemabukan, orang-orang dalam kelenteng serabutan keluar pintu ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Cheng Hang Tojin, dan begitu mereka berada di luar kelenteng, mereka melompongkan mulut membelalakan match lebar-lebar, karena dari bantuan sinar-sinar bintang di langit, tampak kedua bayangan tosu saling kejar, mereka lari cepat sekali, dari kecepatan lari mereka barulah diketahui kalau ketua kelenteng Cheng Hang Tojin juga memiliki ilmu silat yang tidak rendah, sebentar saja kedua bayangan mereka lenyap di belokan jalan gunung. Aku memang sengaja datang untuk menyelidiki dan mencari rahasia angsa emas berkepala naga, begitu mendengar suara Cheng Hang Tojin lari cepat-cepat mengambil jalan memutar menguntit mereka dari balik semak-semak belukar dengan mengikuti suara langkah kaki dan kibaran baju mereka yang ditiup angin malam. Tapi setelah aku mengikuti sampai di belakang gunung, mendadak suara langkah lari mereka tak terdengar. Aku jadi heran dan berdiri memasang kuping untuk mendengar suara-suara yang mencurigakan, dan benar sajalah kelama kemudian aku mendengar lagi suara langkah kaki orang yang jalan balik, orang itu mengeluarkan suara keluhan dan penyesalan dari suara keluhan dan penyesalan orang itu, aku tahu kalau itulah suara Cheng Hang Tojin yang telah kehilangan jejak seng, Susyok si tosu pemabukan. Dan ia dengan napas tersengal kembali ke dalam kelenteng. Waktu itu suasana di belakang gunung sangat sunyi, suara jangkrik pun tak terdengar. Begitu langkah kaki Cheng Hang Tojin yang kehilangan jejak seng Susyok, aku juga niat balik kembali ke kelenteng, tapi entah bagaimana, setelah jalan beberapa langkah, aku jadi kehilangan arah, aku tak dapat mengenali lagi kemana jalan pulang, di mana tongkatku kutotok-totokan ke depan selalu mementur batang-batang pohon, aku jadi bingung, bagaimana mendadak di kelilingku banyak sekali batang pohon yang tersusun sangat rapat, kejadian itu membuat kepalaku jadi pusing. Maka otakku berpikir apakah aku telah kesalahan masuk ke dalam barisantin yang sengaja dipasang orang begitu berpikir tentang barisantin, mendadak hatiku jadi girang. Karena aku tahu kini, lenyapnya Chiu Tojin tentunya telah masuk perangkap barisantin. Dan Cheng Hang Tojin yang mengejar begitu ia kehilangan jejak Susyoknya, ia sudah balik kembali ke dalam kelenteng. Mendengar sampai di situ tiba-tiba Xiong Nen berseru, menurut cerita tukang perahu sejak hari itu Chiu Tojin tak muncul-muncul lagi, biasanya setiap hari ia selalu minum arak di atas loteng gak yang long, apakah kau berhasil menemukan Tosu pemabukan itu? Tanda petik. Suara kata-kata si Nona berkumandang ke seluruh ruangan bawah loteng, tapi karena waktu itu di sana hanya mereka berdua yang masih duduk bersantap dan bicara-bicara, hingga mereka leluasa bicara ke barat ke timur, meskipun Xiong Nen bisa melihat di luar di tepinya telah gagak yang low. Beberapa orang laki-laki jalan mondar-mandir sambil memperhatikan mereka, tapi si Nona tidak mau ambil peduli. Sementara itu Hang Pin yang ceritanya dipotong oleh seruan si Nona, ia menggunakan kesempatan itu menenggak arak, kemudian baru melanjutkan ceritanya, hutan di belakang gunung rupanya telah dipasang barisantin. Begitu Chiu Tojin yang sedang mabuk, lari ke belakang gunung, ia sudah tersesat dan berputar-putar di dalam kurungan barisantin tadi. Saat itu aku yang juga sudah kesalahan masuk, sedang mencari jalan keluar, dan ketika tongkatku menotok ke depan mendadak saja, sudah dibetot orang. Berbarengan mana aku mendengar suara bentakan orang memaki, apa buta dan berbarengan dengan suara bentakan itu, tongkatku ditarik orang. Xiong Nen terus melompongkan mulut mendengar cerita Hang Pin, dan ketika ia mendengar tentang makian orang itu, ia jadi tersenyum. Memang aneh, kata Hang Pin melanjutkan, aku buta, tapi waktu itu orang yang memaki aku buta tentunya menyangka aku bukanlah orang buta. Dan ketika tongkatku ditariknya, dengan cepat, kaki kiriku, terayun menyerang orang tadi, tapi mendadak aku mengenali suara nada makian tadi. Itulah suaranya Chiu Tojin, maka cepat aku melepaskan tongkatku dan menarik tendanganku lompat mundur. Rupanya Chiu Tojin yang sedang mabok, begitu mendapat serangan tendangan, ia jadi marah, tongkat yang telah kulepaskan kemudian dia yun menghajar batok kepalaku. Beruntung ketika aku melepaskan tongkat aku lompat mundur, hingga sambaran tongkat lewat di depan diriku dan mengenai tanah. Cepat-cepat aku berteriak, Lo Sian Seng, aku memang seorang buta, kau jangan salah mengerti. Cerita sampai di situ, Hang Pin menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepala, lalu katanya lagi, Chiu Tojin yang mendengar pengakuanku terdengar ia mengeluh kaget. Serunya, apa kau buta? A-a-a-a, ya-a-a-a. Kau buta, tapi tidak buta, akulah yang buta tidak bisa melihat orang buta. Selanjutnya sambil berulang-ulang menenggak arak dan makan bakso, Hang Pin terus bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan Chiu Tojin yang sama-sama telah masuk ke dalam baris santin. Ternyata setelah Chiu Tojin mengetahui kalau Hang Pin adalah seorang pemuda buta, ia segera mengembalikan tongkat baja kepadanya. Dan saat itu di tengah kegelapan malam dari belakang balik-balik pohon mendadak saja terdengar suara orang berkata, Tidak disangka, malam ini kita berhasil mebekuk dua orang sekaligus. Hei, Chiu Tojin, apakah sudah merasakan bagaimana enaknya arak memabokkan melenyapkan kesadaran dari golongan pekongsan, huaa, haaa, haaa titik ketika kau enak-enak minum arak, minumanmu telah dicampur obat pemabok melupakan diri keluaran pekongsan. Tanda petik. Mendengar suara itu, Chiu Tojin jadi kaget, kini ia sadar kalau ia telah masuk perangkap orang dan telah diberi minum arak mabok pelupa diri. Hingga ia jadi mabok seperti orang gila dan membuka rahasia angsa emas berkepala naga. Tapi waktu itu keadaan Chiu Tojin seperti orang yang kebingungan. Beruntung di sana ada Hang Pin yang bisa mendengar pembicaraan orang itu, ia cepat-cepat memperingatkan Chiu Tojin, agar si Tosu pemabukan memuntahkan minuman yang sudah mengeram dalam perutnya. Mendengar peringatan si bocah, Mendadak Chiu Tojin berkata, Benar bocah, matamu buta, tapi hatimu tidak buta. Berbarengan dengan akhir ucapannya, Mendadak Chiu Tojin tertawa berkah-kahkan. Suara tertawanya si Tosu pemabukan menggema angkasa di dalam hutan gelap gulita, suara tawa itu lama sekali dikumandangkan. Sementara itu Hang Pin turut mengetahui, kalau di sekitar hutan barisan. Tin ini terdapat orang-orang yang mengurung mereka, dengan memusatkan perhatiannya ia memasang kuping lebar-lebar untuk meneliti keadaan, dan setelah beberapa kali berpaling ke kiri kanan mendengar suara yang mencurigakan, Mendadak saja, ia berkata pada Chiu Tojin, Lo Xian Seng, di sekitar tempat ini tidak kurang dari delapan orang. Tanda petik. Ketika mendengar kata Hang Pin, Chiu Tojin masih tertawa berkah-kahkan, Mendadak saja ia menghentikan suara tertawanya, lalu menyemburkan arak dari mulutnya ke depan balik-balik pohon. Berbarengan dengan semburan arak dari mulut Chiu Tojin, terdengar suara batang dan daun-daun pohon yang mencerces terkena semburan arak laksana bukiran air hujan menyembur datang. Dari balik pohon terdengar suara keluhan tertahan kemudian menyusul terdengar dari bagian belakang suara orang memerintah, tinggalkan mereka, dua orang itu pasti akan segera mampus kelaparan. Tanda petik. Mendengar cerita Hang Pin sampai di situ Xiong In yang masih duduk di bangkunya di bawah loteng gak yang low, ia mengajukan pertanyaan, selanjutnya bagaimana? Mendengar pertanyaan si nona, Hang Pin tidak segera menjawab, ia mengangkat cawan arak, setelah menenggak, baru berkata, aku dan Chiu Tojin terkurung dalam baris santin tersebut. Waktu itu berkelebat pikiran dalam otaku, menunggu hari sampai terang tentunya kita dapat keluar dari kurungan, tapi mendadak saja Chiu Tojin menolak pikiranku, ia berpendapat, baris santin ini sangat luar biasa, siang dan malam keadaannya sama, gelap pekat, dan di sekitarnya banyak dipasang senjata-senjata rahasia. Chiu Tojin menyarankan agar aku yang memiliki sepasang metu buta, telah bisa masuk ke tempat ini. Tentunya dengan metu buta itu aku juga bisa keluar menggunakan ketajaman perasaan dan ingatanku. Maka aku disuruhnya mengingat langkah kaki yang tadi aku lakukan bagaimana aku sampai masuk ke dalam baris santin ini, mendengar keterangan itu tentu saja aku jadi bingung, karena ketika aku kehilangan arah aku telah menjadi panik dan menotok-notok tongkat mencari jalan yang akhirnya membentur badan Chiu Tojin. Tapi Chiu Tojin telah memberitahukanku untuk mengulangi kembali apa yang aku lakukan. Maka aku tidak bisa membangkang, lalu aku mulai melakukan gerakan terakhir, di mana aku membentur badan Chiu Tojin, kemudian mengikuti gerakan berikutnya secara mundur, dan benar saja akhirnya aku merasa berdiri di satu tempat, di mana aku pernah kehilang bayangannya dan suara langkah kaki Chiu Tojin dan Cheng Hang Tojin. Tanda petik. Berkata sampai di situ lagi-lagi Hang Pin, menuang arak ke dalam cawan, setelah menenggak isinya, ia menoleh ke arah Xiong In, lalu melanjutkan ceritanya, begitu aku sampai di tempat di mana ketika aku baru masuk ke dalam barisan, mendadak Chiu Tojin berkata girang, serunya, kau berhasil. Kau berhasil. Kita sudah berada di pinggir pintu barisan tin gila ini mendengar itu, aku jadi heran, karena mataku buta tentunya aku tak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Chiu Tojin, rupanya dengan dam diam, Chiu Tojin juga telah mengikuti langkah kakeku, di mana kakeku melangkah ia melangkah ke situ, hingga aku berdiri tegak, dan ia sudah ada di depanku. Selanjutnya, aku mengingat kembali bagaimana aku bisa sampai masuk dalam barisan ini, dan aku ambil jalan mundur, tak lama sudah terdengar suara teriakan Chiu Tojin yang mengatakan kalau kita sudah berada di luar barisan tin. Mendengar sampai di situ, Xiong In mendadak. Berkata, kau ceritakan selanjutnya dengan singkat, eh, wajahmu sudah berubah merah pengaruh harak. Tanda petik. Mendengar ucapan si nona, Hang Pin ganda tersenyum lalu katanya, bagi seorang buta, satu-satunya hiburan adalah minum sampai mabok, aku hanya bisa mendengar lembutnya suara nona, tapi aku tak bisa melihat wajahmu. Mendengar ucapan itu Xiong In menyongkan mulutnya, beruntung Matt Hang Pin tak dapat melihat, dan keadaan di bawah loteng itu juga sepi, maka kelakuannya si nona tak ada orang yang melihat. Setelah menyongkan mulutnya, si nona memandang jauh keluar, ia menetapi permukaan air lelaga yang biru muda. Selanjutnya, kata Hang Pin, aku dan Chiu Tojin berhasil keluar dari dalam kurungan barisantin, kemudian Chiu Tojin menanyakan si dan namaku, ku perkenalkan padanya juga maksud kedatanganku. Aku mencari rahasia angsa emas berkepala naga. Itulah dikarenakan harapanku dibalik rahasia angsa emas berkepala naga itu tersimpan beberapa macam benda mustika. Tanda petik. AAAA titik. Xiong In terjengkit kaget. Lalu bagaimana? Pertama begitu mendengar maksudku datang ke kelenteng itu, Chiu Tojin kaget, tapi mendadak ia menghela nafas, katanya, angsa emas berkepala naga adalah sebuah kunci rahasia untuk membuka pintu dari istana batu misterius. Dan pada angsa emas berkepala naga itu juga terukir lukisan peta di mana terdapat itu istana batu. Kalau orang tidak mendapatkan kunci yang merupakan angsa emas berkepala naga jangan harap bisa membuka pintu istana batu, meskipun orang telah tahu di mana letak istana misterius itu berkata. Sampai di situ Hang Pin menenggak arak lagi, lalu baru. Melanjutkan, waktu itu aku mengajak Chiu Tojin segera memasuki kelenteng. Tapi ia tak setuju, katanya dengan serius, bahwa ketua kelenteng saat ini pastinya kalau tidak terluka ia sudah binasa, padri-padri jahat dari pekhausan kalau tidak ada aku, mereka bisa berbuat sesuka hati dan dengan mudah bisa merebut kelenteng. Maka Chiu Tojin mengajak aku menyelidiki secara diam-diam. Benar saja, setelah kami berada tidak jauh dari depan kelenteng disana terjadi kepanikan orang-orang yang berada dalam kelenteng hendak melakukan sembahyang orang mati, mereka juga sudah jadi ikutan mati, kepala mereka hancur entah terkena pukulan apa. Aku sendiri tidak bisa melihat kejadian itu, dan hanya bisa mendengarkan dari suara-suara beberapa anak murid tosu jahat yang menyeret mayat-mayat dari sana. Tanda petik. Apa kau bisa masuk ke dalam? Tanya Xiong In memotong. Chiu Tojin memang lihai, kata Hang Pin meskipun ia seorang tosu pemabuk, tapi beberapa belas tahun berdiam di dalam kelenteng ia telah membuat beberapa jalan rahasia, dan dari lubang lorong rahasia di bawah tanah tengah malam itu aku bisa masuk ke dalam. Sedang waktu itu di dalam kelenteng para tosu jahat mereka mengubrak-abrik isi kelenteng mencari itu angsa emas. Tapi sayang, seribu kali sayang, ketika Chiu Tojin mendapatkan tempat disimpannya angsa emas berkepala naga tempat itu sudah kosong. Hanya tinggal kotaknya saja yang telah rusak digerogoti tikus. Tanda petik. A-A-A-A-A-A-A-T-I-T-I-K-K-LUH Xiong In, jadi angsa emas itu dimakan tikus. Tanda petik. H-M-M-M-M-M menurut Chiu Tojin tak mungkin tikus. Tikus makan emas. Tanda petik. Kalau begitu, sudah ditemukan oleh padri-padri jahat. Tanya Xiong In. Hang Pin menggeleng kepala, katanya, itu juga tidak. Kalau mereka telah menemukan itu angsa emas, Tentunya si kepala Tosu jahat tidak begitu sibuk sampai membongkar terus isi dalam kelenteng. Di mana aku bisa bertemu dengan Ciu Tojin tanya Xiong In memandang Hang Pin. Hang Pin menggeleng kepala lagi, katanya, entahlah, setelah mengalami keracunan arak hingga ia mabok tak sadarkan diri membuka rahasia patung angsa emas berkepala naga, ia niat mengasingkan diri. Tidak mau turut campur urusan dunia Kang O? Tanda petik. Apa dia tidak mau balas dendam, atas diri kematain Cheng Hang Chin Jin tanya Xiong In. Itulah, ia mengasingkan diri memperdalam ilmu silatnya, ketua pimpinan dari penjahat itu seorang ahli Ho Atsut. Mana bisa Ciu Tojin melawan seorang diri? Sedang ketika ia menghadapi Tosu itu, bersama Cheng Hang Chin Jin, hanya bisa membuat si Tosu mundur teratur tak dapat melukai dirinya. Itu dikarenakan Cheng Hang Chin Jin juga sedikit memiliki ilmu Ho Atsut, setelah ia binasa siapa lagi yang bisa menghadapi Tosu keparat dari Pek Kousan itu? Mendengar sampai di sini, Xiong In memotong, jadi selama ini Cheng Hang Chin Jin pandai menyembunyikan ilmu silatnya, hingga orang-orang di sekitar Kousan menyangka ia adalah seorang yang lemah tiada berkepandaian, juga itu padri dari Pek Kousan. Entah sudah berapa lama mereka mengincar ke lenteng di atas Kousan, bukankah jarak dari Pek Kousan ke Kousan memakan ribuan lijauhnya? Berkata sampai di situ mendadak saja sepasang Mette Xiong In memandang terus keluar, ia memperhatikan seorang laki-laki tua yang jalan dengan lemah dari tepian telaga ke arah Loh Tenggak Yang Loh, lama sinar Mette Si Nona memandang orang itu. Kemudian ia menggeser bangkunya ke belakang dan bangkit berdiri. Hang Pin yang mendengar geseran bangku, ia cepat bangun, tangan kirinya sudah diletakkan di atas gagang tongkat tiok cietpiannya yang selalu siap di atas meja, kemudian membalik badan keluar memandang tepian telaga, katanya, ada apa? Mendapat pertanyaan itu, Xiong In kaget, dan ketika ia melihat Hang Pin sudah siap dengan tongkat besinya, segera ia berkata, tidak ada apa-apa, orang itu. Seperti ayahku. Saat itu pandangan wajah Hang Pin pun menatap ke arah telaga tapi karena sepasang matanya buta, ia tak dapat melihat, hanya telinganya saja yang mendengarkan langkah kaki yang mendatangi. Xiong In memperhatikan dedak perawakan orang yang mendatangi, benar-benar adalah ayahnya yang pernah ia temukan beberapa tahun yang lewat, mendadak saja berteriak dan lari menghampiri serunya, ayah titik. Tanda seru. Ternyata orang yang datang adalah ayah Xiong In yang misterius, itulah laki-laki tua berambut hitam berwajah kelimis Lo Xiao Hou. Lo Xiao Hou jalan mendatangi lo tenggak yang lo, ia berlarian menyambut seng putri, kemudian di atas jalan berpasir di tepian telaga ayah dan anak saling peluk. Xiong In, apakah sudah pulang ke rumah memberitahu ibu? Di dalam pelukan seng ayah Xiong In berkata serak, ayah, ibu menunggu kedatanganmu. Ketika kedua kalinya aku tinggalkan ia sering-sering menderita sakit, kalau kian lama ayah tak datang pastilah. Anak-anak titik. Terharu Lo Xiao Hou mendengar ucapan putrinya, tak lama lagi ayahmu akan pulang menengok ibu, nah mari ikut aku, kau jangan keluyuran tidak keruan bercampur gaul dengan orang-orang kasar. Setelah berkata demikian, Lo Xiao Hou melepaskan pelukannya, ia memandang sejenak ke dalam bawah lo tenggak yang lo, lalu menarik lengan Xiong In diajaknya berlalu. Xiong In juga menoleh ke bawah lo tenggak yang lo, memandang Hang Pin yang terus berdiri di depan meja menghadap mereka, terdengar si nona berkata, tunggu, aku akan pamitan dengan dia, dan eh, rekening makanan belum dilunasi. Tanda petik. Tinggalkan pemuda buta itu, soal rekening makanan sudah kusuruh orang membersih. Dari dalam ruangan bawah lo tengg, Hang Pin bisa mendengar percakapan Xiong In dan Lo Xiao Hou di luar, tapi ia tidak dapat melihat bagaimana rupa ayah si nona, dan ia juga mendengar kemudian datang seorang lain. Dari percakapan orang yang baru datang, Hang Pin mengetahui, kalau itulah si tukang perahu yang disewa Xiong In, tapi saat itu ayah si nona telah menolak menaiki perahu, dan Xiong In pun menyuruh tukang perahu pergi saja, dan sisa uang sewa yang telah dibayarnya tak perlu dikembalikan. Xiong In dan ayahnya berlalu dari tepian telaga tong tengg, sebentar saja bayangan mereka lenyap dari pandangan mata. Bab 19 Dari itu, Hang Pin meninggalkan lo tenggak yang lo, dengan menggunakan tongkat tiok siat piannya, ia jalan menyusuri tepi telaga. Dengan menotol-notolkan tongkat tiok siat pian di depan, si pemuda buta berjalan ke selatan, ia mengikuti tepian telaga, akhirnya, perjalanan kian lama kian jauh juga, telaga tong tengg telah ditinggalkannya. Meskipun tampak gerak langkah Hang Pin jalan dengan bantuan tongkat seperti lambat tapi kenyataan cepat, karena kadangkala meskipun sepasang matanya buta, ia dapat melompati batu-batu di tepi sungai. Hari itu matahari sudah doyong ke barat, siliran angin sudah berganti arah, telaga tong tengg sudah jauh di belakang, kini hanya aliran anak sungai yang mengaliri air telaga. Perjalanan kian lama kian sulit juga, karena ia sudah mesti jalan dengan melompati batu-batu besar, dan jalan tepian sungai mulai curam mendaki ke atas. Tepian di kedua tepi sungai melupakan tebing-tebing batu yang amat tinggi dan curam. Kalau saja orang biasa jalan di tepi sungai yang merupakan tebing-tebing curam itu pastilah ia sudah tergelincir jatuh dan masuk ke cemperlung di sungai, walau Hang Pin memiliki sepasang metu buta, ia seperti tidak mengalami kesulitan apapun, dengan bantuan tongkatnya, ia terus maju sambil lompatan. Satu saat mendadak saja Hang Pin menotolkan dengan keras tongkatnya pada batu, badannya pun melambung ke atas, lalu turun berdiri di sebuah batu, pandangan matanya ditujukan ke bawah, ia seperti sedang memperhatikan suara air sungai, tak lama baru ia duduk bersandar pada lamping batu, tongkatnya diletakkan di samping kiri, matanya memandang jauh ke depan-ke depan keseberang lamping tepi sungai. Sinar Seng? Matahari sore yang akan terbenam menyorot wajah Hang Pin. Di dalam apitan dua tebing curam, riak air sungai bergelombang, suara kericikannya air terdengar jelas di telingasi pemuda. Hang Pin duduk melamun di atas tebing di tepi sungai, lama ia duduk demikian rupa, entah apa yang dipikirkannya, hingga matahari menggelusur ke belakang balik selap puncak gunung, barulah dengan malas-malasan ia bangkit berdiri, lalu dibukanya baju luarnya kemudian baju dalamnya pun ditanggalkan, ditumpuknya di atas tongkat tia ciat pian yang menggeletak di atas batu. Dalam keremangan senja tampak kepolosan badan Hang Pin, sejenak ia memperhatikan keadaan dirinya, tangannya merabah-rabah kulitnya yang halus kuning, pinggangnya ramping kedua betis kakinya licin mengkilat, bentuk potongan tubuh itu tidak mirip potongan badan seorang laki-laki, tapi itulah satu bentuk indah dari tubuh seorang gadis remaja. Setelah sekian saat Hang Pin memperhatikan dan merabah-rabah potongan badannya, baru ia lompat terjun ke dalam sungai. Pluun nenggak titik. Hang Pin nyemlung ke sungai, ia berenang kian kemari, timbul tenggelam di permukaan air di bawah keremangan cahaya di senja hari. Rambutnya yang digelung sudah terurai basah, wajahnya yang kotor menjadi bersih licin menguning. Setelah sekian saat ia membersihkan badannya, berenang sepuas hati lalu lompat naik ke tepian, dengan sepasang matanya yang buta ia berlompatan naik ke atas. Tiba di samping tumpukan bajunya, Hang Pin berdiri, berulang kali ia berlompatan mengeringkan sisa-sisa air sungai yang masih melekat di tubuhnya, rambutnya berulang kali ditepas-tepaskannya. Rambut. Itu terurai panjang sampai dipinggang, itulah urayan rambut seorang gadis, bagian dadanya tampak tersembul keluar. Betis dan pahanya kuning licin. Wajahnya menunjukkan kecantikan yang luar biasa. Kalau dibanding dengan kecantikan sungin, wajah Hang Pin tidak kalah cantiknya, hanya sayang sepasang matanya buta. Setelah sisa-sisa air yang melekat pada tubuhnya menjadi kering, barulah ia mengenakan pakaian. Menggulung rambutnya digelung ke atas, dan dari dalam saku bajunya, ia mengeluarkan sebuah botol. Dari dalam botol itu, ia menuangkan semacam cairan kemudian diulasnya ke wajahnya, maka wajah yang cantik itu kini sudah berubah menjadi wajah seorang pemuda tampan. Si gadis buta Hang Pin, kembali menyamar menjadi seorang pemuda buta. Hari pun tambah lama menjadi gelap, siang sudah merayap berganti malam. Bagi Hang Pin yang sepasang matanya buta apalah artinya pergantian siang dan malam, siang ia bisa berjalan mengandalkan tongkat dan pendengaran serta perasaannya yang tajam. Malam baginya tak ada beda, bila lelah ia istirahat tidur, bila bangun ia melanjutkan jalannya. Malam itu setelah mandi dan dandan sebagai seorang pemuda buta, Hang Pin rebah telentang, di sela-sela batu, tongkat Tio Chiat Pian, diletakkan di sebelah kiri badannya kemudian kelopak matanya terpejam. Tapi baru saja ia mengatupkan sepasang matanya, telinganya yang menempel pada batu mendengar suara beberapa langkah kaki orang. Mendengar itu Hang Pin kaget, ia miringkan kepalanya, kini telinganya ditempelkan pada bumi mendengarkan suara itu datangnya dari arah mana. Setelah mendengar sekian saat mendadak saja Hang Pin bangun berdiri, lalu dengan tongkatnya, ia berlompatan di pinggiran sungai mengejar arah datangnya suara langkah kaki orang. Kalau saja sepasang mata Hang Pin. Tidak buta, ia bisa melihat di dalam kegelapan malam di atas lamping gunung tidak jauh di depannya tampak sinar-sinar api obor bergerak-gerak kemudian lenyap di tikungan jalan gunung. Hang Pin hanya mengandalkan pada ketajaman pendengarannya, seringkali ia menempelkan telinganya pada lamping batu gunung untuk mendengar suara tapak-tapak kaki yang ramai. Setelah suara itu mendadak lenyap ia menengadahkan kepalanya ke atas, pikirnya, suara langkah kaki itu tidak kurang dari seratus orang, mereka jalan di arah lamping gunung, HMM, tengah malam buta begini mereka beramai-ramai mau bikin apa. Setelah berpikir begitu, Hang Pin lalu mencari-cari jalan untuk merambat naik ke atas. Dengan bantuan tongkat Tio Kya Piannya, akhirnya ia tiba di atas jalan gunung, di mana tadi terdapat banyak api-api obor yang bergerak. Begitu tiba di atas jalan gunung Hang Pin mendekam di atas jalan menempelkan telinganya di tanah, mendengarkan langkah-langkah kaki orang. Kemudian tak lama ia sudah meletik bangun, lalu jalan menuju belokan jalan gunung. Angin malam berkesur dingin, sinarnya rembulan menerangi empat penjuru dunia. Hang Pin terus jalan dalam kegelapan, berulang kali ia mendekam di atas jalan mendengar suara-suara langkah kaki orang, ia terus mengikuti gerak suara langkah kaki itu, akhirnya sampai Fajar menyingsing. Hang Pin tidak tahu kini berada di tempat apa, dari suara ramainya burung-burung berkicau di angkasa, ia tahu kalau hari sudah berganti pagi. Selagi ia berdiri bengong, mencari-cari jejak suara langkah kaki orang, mendadak saja telinganya mendengar sayup-sayup irama suara seruling. Suara seruling itu sangat aneh kedengarannya, terdengar seperti suara ribuan tikus. Mendengar suara seruling itu, langkah kaki Hang Pin melangkah ke depan. Mencari dari mana datangnya suara suling. Hang Pin yang jalan dengan mat lebutannya, ia tidak tahu kini sudah berada di tempat apa. Sedangkan sayup-sayup suara seruling aneh yang mengeluarkan suara ribuan tikus masih terdengar terus. Sambil berdiri dengan tongkatnya Hang Pin memeriksa sekeliling tempat di mana ia berdiri, tongkat baja itu ditotol-totolkan ke depan kiri dan kanan, setelah memeriksa demikian rupa taulah ia, kalau dirinya sedang berada di atas jalan lamping gunung, di depannya di pinggiran jalan lamping gunung merupakan jurang lembah, dan suara seruling tadi keluar dari dalam lembah. Di sekitar lembah dikurung oleh lamping-lamping gunung, jauh di angkasa tampak puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi menembusi awan. Dari angin yang bertiup dari depannya taulah Hang Pin, bahwa itu merupakan lembah curam, ia mesti mencari jalan untuk menuruni jalan tebing turun ke dalam lembah. Suara suling yang keluar dari dalam lembah kian lama kian santer, suara itu kadangkala seperti iramanya angin malam yang berhembus, kadangkala berubah seperti suara mencicipnya ribuan tikus.